Keyboard Immortal Season 107, Cara Mengautentikasi Zuan melompat ketakutan, ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat bingung saat dikelilingi oleh wanita cantik. Dia dengan cepat bergerak mundur dan menatap Yu Yan Luo, bertanya, nyonya, apa yang terjadi di sini? Yu Yan Luo memberinya tatapan tidak puas, menjawab, bagaimana kamu bisa bertindak seperti itu? Orang-orang akan segera melihat bahwa ada sesuatu yang salah jika Anda melakukan itu. Tapi setidaknya kau harus memberitahuku siapa mereka, kan? Zuan memprotes. Para wanita mengejarnya lagi, secara bersamaan meraih lengannya. Mereka bahkan menyuruhnya mengistirahatkan sikunya di dada mereka. Meskipun mereka tidak memiliki tubuh fisik, ada aroma samar kosmetik yang keluar dari tubuh mereka. Itu saja sudah cukup untuk membuat pikiran seseorang menjadi liar. Yu Yan Luo tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat keadaan bingung Zuan. Dia menjelaskan, mereka adalah istri Yanyo. Orang dengan dada besar yang menarik tanganmu adalah Liu Ji. Yang berkaki panjang adalah Zhang Ji. Yang berpinggang tipis adalah Chu Ji. Setelah Anda memasuki duke Manor, Anda akan berinteraksi dengan mereka cepat atau lambat. Anda harus terbiasa dengan mereka, atau kesenjangan seperti itu dalam perilaku Anda mungkin muncul. Petik 2. Zuan tidak bisa lagi tetap tenang saat mendengar perkenalannya. Dia berseru, kamu menyuruh istri suamimu menemani pria lain. Meskipun itu yang dia katakan, dia harus mengakui bahwa itu adalah lamaran yang sangat menarik. Para wanita benar-benar semua memiliki persona mereka sendiri. Lebih jauh lagi, sebagai wanita muda yang sudah menikah, mereka semua berada pada usia yang paling menawan, belum lagi daya tarik mereka sebagai istri seorang Adipati. Mengapa pria kecil saya tidak mendengarkan saya sekarang? Ah Zhu, ah Zhu, bagaimana kamu bisa memiliki preferensi yang buruk? Huff, preferensi ini disebut mempertahankan tradisi masa lalu. Yu Yan Luo menatapnya dengan ekspresi aneh dan berkata, Apa yang kamu pikirkan sekarang? Aku hanya menyuruhmu untuk membiasakan diri dengan skinship mereka. Bukannya aku menyuruhmu tidur dengan mereka. Zuan terdiam, apakah kau sedang mempermainkanku sekarang? Anda dengan jelas menyarankan segala macam hal, dan Anda bahkan membuat gadis-gadis ini mengenakan pakaian yang sangat sedikit. Tapi kemudian, ini dia. Seolah merasakan ketidakpuasannya, Yu Yan Luo memasang ekspresi bangga saat dia berkata, Aku tidak peduli lagi yang kamu lakukan setelah kamu pergi ke Adipati Manor, tetapi kamu tidak diizinkan untuk mengganggu kamar dalam Yan Yow. Bagaimanapun, dia adalah temanku, aku tidak bisa melakukan sesuatu yang begitu tidak jujur padanya. Zuan hanya bisa bergumam, duke sudah mati, jadi mereka pasti sangat bosan. Apa katamu? Alis cantik Yu Yan Luo terangkat. Zuan terbatuk dan menambahkan, Maksudku setelah masalah ini selesai, kita harus membiarkan mereka meninggalkan duke Manor. Mereka yang harus menikah lagi harus menikah lagi. Tidak perlu bagi mereka untuk tinggal di sana selama sisa hidup mereka. Yu Yan Luo sedikit terkejut dan berkata, cara berpikirmu sangat berbeda dari kebanyakan pria di dunia ini. Anda tampaknya jauh lebih berpikiran terbuka. Petik 2 Zuan menghela nafas dan menjawab, bukan karena pikiran saya berpikiran terbuka, tetapi karena dunia ini secara keseluruhan terlalu terbelakang dalam pemikirannya. Dia tidak bisa tidak mengingat dunia sebelumnya lagi. Dia menemukan bahwa meskipun banyak dari pikirannya masih dipengaruhi oleh dunia itu, dia sudah semakin terbiasa dengan dunia ini. Dia tidak ingin kembali seburuk ketika dia pertama kali tiba. Yu Yan Luo tidak bisa mengerti apa yang dia coba katakan, tapi dia juga tidak repot-repot mencoba. Dia berkata, biasakan mereka untuk saat ini. Hal-hal yang mereka ketahui mungkin adalah hal-hal yang tidak diketahui Paman Ming. Zuan bingung. Dia bertanya, bagaimana kamu tahu sebanyak ini tentang kamar dalam duke Manor? Dia bahkan tahu rahasia yang Paman Ming dan selir harem tahu. Yu Yan Luo berkata sambil tersenyum, saya telah mengelola klan yang begitu besar, jadi saya secara alami memiliki beberapa metode sendiri. Sebelumnya, ketika perjanjian pernikahan saya dengan Jian Yan Yu dibuat, bagaimana mungkin saya tidak menyiapkan tindakan pencegahan. Itu sebabnya saya menempatkan beberapa orang saya di sana. Selain itu, saya tidak dapat memenuhi semua kewajiban saya sebagai istrinya, jadi dia secara alami akan merasa menyesal. Itulah mengapa saya membantunya menemukan beberapa wanita yang perhatian. Wanita-wanita ini adalah bawahanmu. Zuan berpikir dalam hati, tidak heran dia begitu akrab dengan mereka. Saya mengirim Liu Ji dan Chu Ji. Mereka bukan mata-mata seperti yang mungkin Anda pikirkan, saya tidak pernah menghubungi mereka lagi setelah mereka dikirim ke duke Manor, saya juga tidak memberitahu mereka untuk mengirimi saya informasi apapun untuk menghindari ketidaksenangan Yan Yu. Saya memberitahu mereka bahwa itu sudah cukup selama mereka melayani suami kami dengan sepenuh hati, jelas Yu Yan Luo. Zuan berpikir dalam hati, di mana seseorang akan menemukan seorang istri yang akan membantu suaminya menemukan selir, dan lebih jauh lagi orang-orang yang begitu tampan. Namun, saat gadis-gadis itu menemaninya, dia akhirnya mulai secara bertahap mengambil peran sebagai Jian Yan Yanyo. Paling tidak, dia tidak akan bingung apa yang harus dilakukan jika dia bertemu dengan wanita di masa depan. Ketika mereka pergi, Zuan mengambil kesempatan untuk mendekati gambar. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana Yu Yan Luo membuatnya. Yu Yan Luo menebak niatnya juga dan tidak berusaha menyembunyikan apapun. Sebaliknya, dia mencondongkan tubuh ke samping sehingga dia bisa melihat lebih jelas. Cara Yu Yan Luo meletakkan pena di atas kertas sama sekali berbeda dari cara orang normal. Sebelum dia menggambar, dia menutup matanya dan berpikir sebentar. Kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya, dan penanya mulai bergerak. Dia tidak segera menggunakan kuas, tetapi menggunakan pena tintanya untuk menggambar beberapa garis yang tampaknya berantakan yang entah bagaimana juga secara samar-samar mengisyaratkan sebuah pola. Kemudian, di bawah manipulasi jari-jarinya, pena tunggal itu tampak berlipat ganda menjadi banyak, menggambar secara bersamaan di atas kertas. Garis besar yang tidak teratur dan berantakan secara bertahap terhubung bersama, dan sesosok mulai terbentuk. Pada akhirnya, hanya dua rongga mata yang dibiarkan kosong. Dia tidak terburu-buru untuk mengisinya dan malah berbalik untuk melihat Zuan, berkata, kemampuan menggambarmu tidak memiliki banyak kekurangan, satu-satunya kelemahan adalah mata. Mata adalah jendela ke dalam jiwa, serta kunci dalam infus jiwa. Jika Anda ingin sepenuhnya menarik persona target Anda, mata adalah tempat termudah untuk memulai. Kemudian, dia menjelaskan berbagai hal tentang pemahaman persona target, serta cara menggambarnya. Dengan guru yang luar biasa untuk mengajarinya, Zuan segera memperoleh pencerahan atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Langit di luar tanpa sadar sudah cerah. Mata Yu Yan Luo bersinar dengan kecemerlangan saat dia berseru. Kamu benar-benar sangat berbakat. Anda berhasil memahami begitu banyak dalam satu malam. Satu-satunya hal yang hilang adalah latihan nyata dan akumulasi waktu. Setelah beberapa tahun lagi, kalianmu dalam seni mungkin akan melampauiku. Nyonya terlalu rendah hati. Saya berhutang budi pada ajaran Anda, yang merupakan alasan mengapa saya dapat memahami seberapa dalam dan dalam dao ini. Zuan membungkuk ke arahnya. Lebih jauh lagi, saya tahu seberapa besar perbedaan antara nyonya dan saya sendiri. Saya tidak percaya bahwa saya dapat mencapai level Anda dalam kehidupan saya ini. Ekspresi Yu Yan Luo menjadi lebih lembut saat dia berkata, lihat betapa manisnya kamu sebagai pembicara. Jangan lupa bahwa Anda memiliki bakat transcendent, sehingga Anda dapat mempelajari segala sesuatu dengan cepat. Melampaui saya bukanlah hal yang mustahil. Dia menguap setelah dia selesai berbicara, dan dia tidak bisa membantu tetapi meregangkan tubuhnya. Lekukan indah tubuhnya ditampilkan dengan sempurna. Dia berkata, tidak lagi, saya tidak bisa melakukan ini lagi. Aku tidak bisa bertahan lagi setelah melakukan semua itu denganmu malam ini. Saya biasanya banyak tidur dalam cuaca seperti ini, jadi saya harus menebus tidur saya sekarang. Aku benar-benar merepotkan nyonya. Aku akan kembali dulu, tolong istirahatlah dengan baik. Zuan bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal. Yu Yan Luo tercengang dan bertanya, apakah kamu tidak akan tidur di sini? Dia tiba-tiba menyadari bahwa cara dia mengucapkan kalimat itu aneh. Dia dengan cepat menambahkan, yang saya maksud adalah, tidur di sebelah. Zuan berpikir dalam hati, apa, jangan bilang aku bisa tidur di ranjangmu. Namun, dia menjelaskan, saya masih memiliki beberapa hal untuk diurus di luar. Saya akan datang dan mencari nyonya lagi untuk melanjutkan ini di malam hari. Petik 2 Yu Yan Luo berpikir sebentar, lalu mengeluarkan liontin batu biok. Dia berkata, meskipun kultivasi Anda tidak buruk, tidak mungkin Anda bisa seberuntung itu setiap saat. Bawa ini bersamamu. Jika Anda membawa ini, banyak pertahanan manor tidak akan menargetkan Anda. Anda juga dapat bergerak bebas melalui klan Yu. Petik 2 Zuan berpikir bahwa apa yang dia katakan masuk akal. Tidak akan terlalu baik baginya untuk menyelinap setiap saat seperti pencuri. Dia menyingkirkan liontin batu biok dan menjawab, terima kasih, nyonya. Liontin itu mirip dengan yang diberikan Yu Yan Luo padanya di Bright Moon City. Namun, bahannya sedikit lebih baik. Masih ada sedikit suhu tubuh Yu Yan Luo di atasnya, membuatnya terasa lebih intim. Yu Yan Luo merasa mati rasa di sekujur tubuhnya saat melihat Zuan membelai liontin itu dengan jarinya. Itu hampir seolah-olah jari-jarinya bergerak melintasi tubuhnya sendiri. Ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar dan dia berkata, tidak perlu berterima kasih. Dengan kecepatan belajarmu, kamu seharusnya bisa pergi ke duke manor hanya dalam beberapa hari lagi. Anda harus bergegas dan melanjutkan apa yang perlu Anda urus. Aku akan tidur. Zuan menangkupkan tangannya ke arahnya. Kemudian, dia dengan cepat keluar melalui jendela. Yu Yan Luo berdiri di ambang jendela, memperhatikan sosoknya yang menghilang dengan linglung. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama. Hanya setelah beberapa saat dia membelai wajahnya sendiri dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri dengan linglung, mengapa saya merasa sedikit hangat. Dia jelas jauh lebih muda dariku. Sementara itu, Zuan langsung kembali ke kediaman sementara. Masih ada pasukan dari manor urusan militer di luar, dan dia menggunakan daji untuk menjatuhkan mereka lagi. Kemudian, dia pergi ke Sang Hong untuk memberitahunya tentang pengasingannya. Kondisimu memburuk. Sang Hong berseru, khawatir. Dia segera ingin memeriksa Zuan. Itu bukan masalah yang terlalu besar. Saya hanya ingin memastikan tidak ada penyakit tersembunyi yang akan mempengaruhi kultivasi saya di masa depan, jelas Zuan. Bagaimana itu bukan masalah besar. Fokus pada budidaya, Anda tidak perlu khawatir lagi dengan urusan Cloud Center Komanderi. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Sang Hong segera panik. Di dunia ini, kultivasi adalah status dan identitas. Ini adalah bintang baru yang dia sukai dan percayakan pada hampir semua harapan keluarganya, jadi bagaimana dia bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Zuan. Terima kasih, Paman yang terhormat. Zuan merasa sedikit bersalah karena menipu pihak lain ketika dia melihat betapa khawatirnya Sang Hong. Namun, Sang Hong adalah utusan kekaisaran yang harus bertindak melawan Klan Yu, sementara dia tidak ingin memusuhi Klan Yu. Musuh dari musuh adalah temannya, jadi berteman dengan Yu Yan Luo lebih sesuai dengan minatnya. Karena itu, Zuan memutuskan untuk tidak melibatkan Sang Hong untuk mereduksi variabel. Kemudian, untuk memastikan dia tidak diganggu, Sang Hong memosongkan semua ruangan di sekitar Zuan. Dia bahkan mengirim pasukan pengawal bersenjata untuk berjaga-jaga di dekatnya dan secara ketat mencegah siapapun mengganggunya. Zuan menghela nafas lega. Sekarang, sepertinya tidak ada ganggunya lagi. Setelah mengurus masalah itu, Zuan diam-diam meninggalkan tempat tinggal sementara dan tiba di Peimanor. Tuan muda, Tuan muda, seru Hong Zhao dengan malu-malu ketika dia melihatnya. Apakah saya harus menarik lagi sepanjang malam hari ini? Tapi dia selalu membawakanku makanan enak dan dia cukup tampan. Ketika nona muda itu tidak enak badan di masa depan, apakah saya harus membantu? Wajahnya langsung memerah saat memikirkan itu. Jantungnya mulai berdebar kencang. Halo, Hong Zhao, saya membawakan Anda dango salju rasa kacang, kata Zuan, menepuk kepalanya dengan penuh kasih sayang. Gadis ini cukup manis. Aku akan menjadi gemuk dari semua yang Tuan muda bawakan untukku, kata Hong Zhao, berseri-seri dengan gembira. Dia sudah mulai ngiler saat dia berbicara. Menjadi sedikit gemuk juga sangat lucu. Zuan mencubit pipinya. Kemudian, dia pergi mencari Pei Myanmar. Hong Zhao sedikit berkonflik. Jadi Tuan muda menyukai gadis yang sedikit gemuk. Haruskah saya makan sedikit lebih banyak? Kamu menggoda Hong Zhao begitu kamu tiba di sini. Pei Myanmar berkomentar, memutar matanya. Zuan tertawa dan membawanya ke dalam pelukannya, berkata, saya hanya menemukan gadis kecil itu sedikit lucu, jangan terlalu memikirkannya. Dia masih sangat kecil. Apa maksudmu, kecil? Anda akan segera tahu bahwa dia tidak kecil sama sekali. Dia pelayan pribadiku, jadi dia akan menjadi milikmu cepat atau lambat juga. Pei Myanmar memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika dia bertanya, benar, mengapa kamu tidak datang tadi malam? Zuan kemudian menjelaskan masalah klan Yu padanya. Dia tidak bisa menyembunyikannya darinya, atau akan merepotkan jika dia datang untuk mencarinya. Apa, Anda akan tinggal bersama Yu Yan Luo? Pei Myanmar segera duduk tegak. Bab 1062 Zuan dengan cepat mengoreksinya. Saya tidak tinggal bersamanya, saya tinggal di kamar lain di sebelah kamarnya. Petik 2 Bukankah kamu hanya dipisahkan oleh satu dinding? Pei Myanmar meraihnya seolah-olah dia ingin menempatkannya di belakangnya dengan protektif. Bahkan jika kamu tidak tinggal di tempat tinggal sementara, kamu bisa saja tinggal bersamaku. Kenapa kau harus tinggal bersamanya? Zuan menjawab, itu karena saya harus berpura-pura menjadi Jian Yan Yanyo, jadi ada banyak detail yang tidak saya ketahui. Aku butuh dia untuk mengajariku. Ini adalah cara paling efektif untuk menghemat waktu sebanyak mungkin. Apakah kamu tahu siapa Yu Yan Luo? Jika sebuah meteor jatuh dari langit dan menabrak sepuluh orang dimanapun di dunia, setidaknya salah satu dari mereka akan menjadi penggemarnya. Mengapa seorang wanita seperti itu mengambil inisiatif untuk mengundang pria asing untuk tinggal di sebelahnya? Pei Myanmar menjadi waspada, berkata, tidak mungkin. Dia mungkin mulai menginginkan tubuhmu setelah suaminya meninggal. Berakan tubuhku, Zuan memberinya tatapan aneh. Saya memang memiliki kepercayaan diri, tetapi bukankah itu terlalu berlebihan. Wajah Pei Myanmar juga memerah. Reputasi Yu Yan Luo begitu besar sehingga sangat sulit untuk membayangkan wanita seperti itu menginginkan tubuh seorang pria. Tapi karena kata-kata itu sudah keluar dari mulutnya, dia tidak mau mengakui kekalahan lagi. Dia melanjutkan, kenapa tidak Anda tampan dan kultifasi Anda tinggi. Kamu juga orang yang baik dan kamu lucu dan menarik. Tidak peduli seberapa cantik dia, Yu Yan Luo tetaplah seorang wanita, dia masih membutuhkan seorang pria untuk sangat mencintainya. Setelah bertahun-tahun berlalu, bagaimana mungkin dia tidak tergerak sama sekali. Kalau tidak, mengapa dia tidak mencari pria lain, tetapi membiarkanmu tinggal di sebelah. Melihat itu semakin tidak terkendali semakin dia berbicara, Zuan dengan cepat memotongnya, berkata, itu karena aku menyelamatkannya sebelumnya di Bright Moon City. Dia mungkin merasa sedikit lebih nyaman di sekitarku karena itu. Tapi kamu baru saja mengatakan bahwa kultifasinya sangat tinggi. Huff! Wanita itu berani berpura-pura lemah dan memintamu menyelamatkannya. Apalagi yang bisa dilakukan selain berterhadap tubuhmu. Pem Yan Man akhirnya tampaknya telah menemukan argumennya dan berbicara dengan harum. Zuan terdiam. Pria cerdas manapun tidak akan mencoba berunding dengan wanita dalam situasi seperti itu. Karena itu, dia dengan cepat tersenyum dan berkata, baiklah, 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 dia menginginkan tubuhku. Tapi kamu harus percaya padaku, aku pasti akan menjaga kesucianku untukmu. Mempercayai Anda, Pem Yan Man mendengus, siapa yang bahkan mengejar teman dekat istrinya. Zuan terdiam lagi, dia mulai merasa sedikit pusing. Dia mengangkatnya dan meletakkannya di pangkuannya, memukulnya. Omong kosong macam apa yang kamu semburkan. Hubungan kami jelas harmonis. Tatapan Pem Yan Man menjadi genit saat dia dipukul. Dia berbalik untuk menatapnya dengan provokatif. Dia berkata sambil terlihat, khawatir, tidak, kakak Zhu. Aku tidak bisa melakukan apapun yang akan mengecewakan Cuyang. Zuan segera merasa dirinya semakin besar. Wanita ini benar-benar memikat. Pem Yan Man selalu suka memainkan permainan peran harem seperti itu dengannya, dan teman dekatnya Cuyang adalah karakter yang sering muncul. Jika Cuyang melihat mereka suatu hari nanti, bukankah dia akan sangat marah sehingga dia menghunus pedangnya dan membunuh mereka. Tapi semakin seperti itu, semakin Zuan merasakan sensasian yang tabu. Karena itu, dia dengan cepat menjadi karakter juga. Dia mendengus dan menjawab, penolakanmu akan memperbaiki hubungan dengan Cuyang, tetapi tidakkah kamu akan mengecewakanku. Pem Yan Man menatapnya dengan pandangan salah dan berkata, kalau begitu, ku rasa setidaknya aku bisa membantumu sedikit, tapi Anda tidak bisa mengambil kemurnian saya. Dengan begitu, itu tidak dihitung sebagai mengkhianati Cuyang. Petik 2. Zuan benar-benar geli sekarang. Dia jelas sedang mengalami menstruasi, namun dia masih membuat niatnya terdengar begitu murni. Tidak, tunggu, saya masih memiliki hati nurani yang bersalah setelahnya. Pem Yan Man dengan cepat mendorongnya menjauh beberapa saat kemudian. Dia menggigit bibirnya dan melanjutkan, bagaimana dengan ini? Saya akan berpura-pura menjadi Cuyang, dan Anda dapat memperlakukan saya seolah-olah saya adalah dia. Dengan begitu, saya akan merasa sedikit lebih baik. Apakah Anda memiliki pakaiannya? Biarkan aku meminjam beberapa agar aku bisa terlihat lebih seperti dia. Zuan tercengang. Dia tidak bisa tidak mengulangi kutipan terkenal itu. Kamu benar-benar penggoda. Satu. Setelah siapa yang tahu berapa lama waktu telah berlalu, Pem Yan Man menyeka sudut mulutnya dengan wajah memerah. Dia tidak repot-repot mengenakan pakaiannya lagi dan bersandar lembut kepelukannya. Pada saat yang sama, dia menggosok pipinya yang sakit. Huff, setidaknya dia tidak akan mencari fixen lain sekarang. Kerja keras saya tidak sia-sia. Cuyang, kamu seharusnya berterima kasih padaku untuk ini. Saya melakukan begitu banyak untuk kemurnian pria Anda. Zuan membelai kulit putihnya dengan jari-jarinya. Keduanya menatap mata satu sama lain saat mereka berbisik satu sama lain. Percakapan tanpa sadar tiba di subjek Cloud Center Komanderi. Benar? Apakah teman Zhao Zhi itu mengganggumu baru-baru ini? Zuan bertanya. Dia ingin tahu tentang kegiatan terbaru Zhao Zhi. Han Feng Q telah menghadiri pertemuan kelompok pedagang Zenyuan. Dengan dia di sana, pengaruh Raja Kimanor dijamin. Pei Mian Man menggelengkan kepalanya dan menjawab, mereka datang untuk bertanya tentang kemajuan penyelidikan di pihak Anda. Saya melakukan apa yang kami sepakati, hanya memberitahu mereka setengah benar dan setengah bohong. Tapi baru-baru ini, mereka tidak datang untuk menanyakannya lagi. Ini benar-benar agak aneh. Zuan mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan, dia merasa Zhao Zhi sedang merencanakan sesuatu yang buruk, tetapi dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan saat ini. Dia akan menunggu sampai dia berurusan dengan duke Manor terlebih dahulu. Ketika dia meninggalkan Pei Manor, kaki Zuan masih terasa agak lemah. Big Man Man benar-benar wanita yang memikat. Kekuatan bertarungnya jelas sudah berkurang setengahnya, namun dia masih dibiarkan dalam keadaan seperti itu sesudahnya. Gadis itu benar-benar sangat berbakat di bidang itu. Dia menyuruh Hong Zhao membawakan sebotol minyak, dan Zuan telah mengalami kesenangan yang tidak pernah dia alami dengan papan cuci. Itu belum semuanya. Di tengah jalan, dia bahkan memanggil Hong Zhao untuk melayaninya juga. Dia benar-benar harus menggunakan rasionalitas terakhir yang tersisa untuk ditolak. Apakah wanita itu mencoba untuk benar-benar menyedotku sampai kering atau apa? Zuan berpikir, terdiam. Dia memiliki gagasan tentang apa yang dia pikirkan, tetapi dia merasa kekhawatirannya tidak berdasar. Yu Yan Luo bukan tipe orang yang dia harapkan. Dia kembali ke Yu Manor. Dengan tanda yang melewati keamanan Yu Manor, meskipun siang hari, masih lebih mudah baginya untuk kembali ke kamar Yu Yan Luo daripada sebelumnya. Kau di sini, Yu Yan Luo menyapanya. Sepertinya dia baru saja bangun dari tempat tidur. Dia mengencangkan kancing pinggangnya sambil mengangguk ke arahnya sambil tersenyum. Dia bertindak sangat alami sepanjang waktu. Dia tidak tampak canggung atau malu sama sekali. Justru Zuan yang merasa sedikit malu. Dia menjawab, saya pikir akan lebih baik jika saya memberi Anda waktu untuk diri sendiri. Dia berbalik setelah mengatakan itu. Yu Yan Luo tersenyum dan bertanya, apakah kamu akan bermain sebagai pria terhormat sekarang? Kamu pasti jauh lebih berani tadi malam. Petik 2 Sekarang dia diprovokasi seperti itu oleh kecantikan dewasa, Zuan secara alami tidak akan mau kalah. Dia menjawab, kalau begitu, apakah nyonya ingin saya memperlakukan Anda seperti saya memperlakukan Anda tadi malam? Senyum Yu Yan Luo langsung membeku di wajahnya. Ekspresi provokatifnya digantikan dengan rasa malu. Dia menjawab, hef, aku tahu kamu. Saat itu, seseorang di luar mengetuk dan berkata, nyonya, makanan Anda telah tiba. Ekspresi Yu Yan Luo menjadi alami kembali. Dia memberi isyarat agar Zuan bersembunyi di balik layar, dan dia merapikan pakaiannya sebelum berkata, masuk. Segera setelah itu, pembantu Sing masuk dengan nampan kayu, membawa berbagai macam makanan lesat. Dia mengatur piring-piring di atas meja sambil berkata sambil tersenyum, nyonya makan hari ini tampaknya sangat baik, Anda benar-benar memesan begitu banyak hal sekaligus. Petik 2 Yu Yan Luo tidak mengungkapkan perilaku aneh apapun. Dia berkata, suasana hati saya tampaknya telah meningkat pesat akhir-akhir ini, jadi makan saya juga menjadi lebih baik. Saya harus bisa makan lebih banyak dalam waktu dekat. Petik 2 Senang mendengarnya. Pembantu Sing berkata dengan gembira. Jika kondisi nyonya-nya baik, dia jelas akan senang mendengarnya. Yu Yan Luo mengobrol lebih banyak dengannya, tetapi kemudian pembantu Sing pergi, menutup pintu di belakangnya. Zuan berjalan keluar dari balik layar. Yu Yan Luo menunjuk ke arahnya dan berkata, makanan baru saja tiba, jadi datang dan makanlah. Zuan melihat ada banyak piring kecil dan enak di atas meja. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum, saya pikir nyonya harus makan dulu. Makan saya selalu mendapatkan yang terbaik dari saya. Jika saya mulai sekarang, mungkin tidak banyak yang tersisa untuk nyonya sesudahnya. Petik 2 Yu Yan Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, makanku biasanya buruk di sekitar musim dingin. Ini semua adalah hal-hal yang saya benar-benar telah mereka persiapkan untuk Anda. Saya akan memanggil mereka untuk membawa lebih banyak, tetapi semua orang tahu tentang kondisi saya. Jika saya tiba-tiba meningkatkan jumlahnya terlalu banyak sekaligus, itu bisa menimbulkan banyak kecurigaan, jadi saya minta maaf sebelumnya. Zuan tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil menghela nafas, nyonya sangat perhatian sehingga saya bahkan tidak tahu bagaimana membalas Anda. Yu Yan Luo mengangkat gaunnya dan duduk di dekat meja kecil. Dengan membantu Yan Yao membalas dendam, sebenarnya akulah yang berhutang budi padamu. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Zuan menghela nafas kagum. Waktu tidak meninggalkan jejak di tubuhnya, dan malah membuatnya tampak lebih bijaksana dan perhatian. Tidak heran begitu banyak pahlawan yang luar biasa bersujud dalam pengabdian kepadanya. Ada ketenangan dan pesona alami pada Yu Yan Luo. Semakin lama seseorang menghabiskan waktu di sekitarnya, semakin dia akan terpengaruh. Mengapa kita mitra bisnis saling mengoleskan mentega? Mari makan. Zuan terkeke, lalu duduk dengan lugas. Mentega satu sama lain. Yu Yan Luo tercengang, tapi dia dengan cepat menebak artinya. Dia tidak bisa membantu tetapi mendecahkan lidahnya dengan heran. Orang di depannya benar-benar berbeda dari orang lain. Dia selalu datang dengan frase baru, memberikan sensasi segar kepada orang lain. Hem, mengapa hanya ada satu set peralatan? Zuan tidak menemukan set kedua bahkan setelah melihat sekeliling. Yu Yan Luo berkata sambil tersenyum, saya tinggal sendiri, jadi tentu saja hanya ada satu set peralatan makan. Apakah Anda mencoba untuk mengekspos kami? Kamu bisa makan, lagi pula aku tidak punya banyak makan. Zuan berkata dengan rasa ingin tahu, sejak terakhir kali saya bertemunya, saya telah menemukan bahwa Anda takut dingin dan makan Anda buruk. Apakah Anda terluka di suatu tempat? Yu Yan Luo menggelengkan kepalanya. Bukan itu. Ini adalah bagaimana tubuh saya secara alami. Setelah musim dingin, saya cenderung banyak tidur dan kehilangan makan. Saya sudah terbiasa setelah bertahun-tahun. Ini akan baik-baik saja setelah musim ini berlalu, kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak punya makan, Zuan memikirkan sesuatu dan mengeluarkan sebotol. Dia menyebarkan sedikit isinya ke setiap hidangan, lalu mengambil sedikit makanan dengan sumpitnya, membawanya ke mulutnya. Dia berkata, saya menyiapkan hadiah kecil setelah saya bertemu Nyonya terakhir kali. Saya sangat sibuk sehingga saya hampir lupa. Ini, cobalah. Yu Yan Luo tidak membuka mulutnya. Matanya mendarat di botol di atas meja saat dia melihat bahwa dia telah menyebarkan sesuatu di atas makanan. Dia bertanya dengan ekspresi aneh, ini bukan obat seperti 18 angin musim semi, kan? Zuan terdiam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab dengan sedih, apakah saya orang seperti itu di mata nyonya. Yu Yan Luo menganggup dan menjawab, tentu saja. Zuan terdiam lagi. Karena itu, dia menggigitnya sendiri terlebih dahulu. Sekarang kamu tidak perlu khawatir, kan? Yu Yan Luo memiliki senyum licik di wajahnya saat dia menjawab, bagaimana jika kamu sudah mengambil penawarnya sebelumnya? Namun, dia tidak menunggu tanggapannya dan mengambil sumpit, mengambil sesuatu dan memakannya sedikit. Aku hanya mempermainkanmu. Jika saya benar-benar akhirnya diracuni, panggil saja saya penilai karakter yang buruk. Petik 2. Matanya melebar bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Bab 1063. Apa yang kamu tambahkan ke ini? Kenapa rasanya sangat enak? Yu Yan Luo menatap Zuan dengan kaget. Zuan terkekeh dan menjawab, saya senang nyonya menyukainya. Kejutan Yu Yan Luo masih tersisa di pipinya yang indah saat dia berkata, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Ketika dia melihat bagaimana dia membuat ulah main-main, Zuan berpikir dalam hati, gadis-gadis cantik benar-benar istimewa. Mereka lucu bahkan ketika mereka sedang kesal. Tapi itu bukan rahasia. Zuan menjawab, ini namanya MSG. Ketika saya melihat nyonya dan mengetahui bahwa makan anda tidak baik, saya meminta bawahan saya untuk memeriksanya. Ini adalah hasil penelitian mereka. Itu harus bisa meningkatkan makan nyonya. Petik 2. MSG. Yu Yan menjilat bibirnya untuk menikmati rasa sebelumnya. Dia berkata sambil menghela nafas, benda ini ajaib dalam kemampuannya membuat makanan lebih enak. Tidak, kata itu saja tidak cukup, itu membuat makanan ratusan, bahkan ribuan kali lebih baik. Zuan berkata sambil tersenyum, nyonya, tolong jangan terlalu menganggapnya penting. Meskipun hal ini tampak ajaib, sebenarnya tidak sulit untuk membuatnya sama sekali. Keringkan beberapa jamur yang dapat dimakan di bawah sinar matahari, lalu giling menjadi bubuk. Kemudian, campurkan beberapa kerang kering untuk menambahkan rasa yang lebih gurih. Produk yang dihasilkan akan sangat meningkatkan cita rasa makanan. Yu Yan Luo berkedip, ekspresinya segera menjadi sangat aneh ketika dia melihat Zuan. Dia bertanya, kamu hanya memberiku resep. Zuan sedikit terkejut. Dia bertanya, apa yang istimewa dari ini? Hanya saja saya tidak punya banyak waktu, jadi saya hanya berhasil membuatnya sedikit. Saya tidak ingin nyonya tidak punya apa-apa, jadi Anda bisa memiliki resepnya saja. Dengan kemampuan klan Yu, membuat MSG ini seharusnya tidak terlalu sulit. Dengan begitu, nyonya masih bisa makan ketika makannya buruk dan tidak perlu menjadi kurus. Yu Yan Luo hanya bisa menghela nafas. Tahukah Anda bahwa apa yang baru saja Anda katakan kepada saya dengan ceroboh sebenarnya adalah peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Saya hanya peduli dengan kehidupan sehari-hari nyonya yang sedikit lebih baik. Saya tidak memikirkan hal-hal lain itu. Zuan terkekeh. Yu Yan Luo menatapnya lama. Ketika dia melihat bahwa dia tidak berakting sama sekali, dia menghela nafas dengan takjub dan berkata, kamu benar-benar berbeda dari semua pria lain di dunia ini. Anda telah memberi saya begitu banyak kejutan dalam waktu singkat ini. Terakhir kali, Wam Darling sudah menjadi peluang bisnis yang sangat besar, namun dibandingkan dengan MSG ini, itu bahkan tidak layak disebut. Orang-orang tersayang yang hangat itu sangat praktis, tetapi orang-orang yang akan memanfaatkannya sebaik-baiknya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan finansial. Tapi MSG ini sama sekali berbeda. Menurut metode produksi yang telah Anda sebutkan sebelumnya, jika dibuat dalam skala besar, biaya produksi akan hampir dapat diabaikan. Ini adalah sesuatu yang bahkan dapat digunakan oleh keluarga biasa. Meskipun margin keuntungan individu akan sedikit lebih rendah daripada Wam Darling's, ketika Anda mempertimbangkan seluruh pasar, keuntungan secara keseluruhan akan jauh melampaui Wam Darling's. Zuan menatap kosong ketika dia mendengar itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata, nyonya benar-benar jenius bisnis. Bahkan hal acak apapun dapat diubah menjadi peluang yang sangat besar. Petik 2 Yu Yan Luo berkata sambil tersenyum, ini hanya kebiasaanku sejak lama berprofesi. Penghargaan yang sebenarnya harus diberikan kepada imajinasi Anda yang luar biasa. Bagaimana dengan ini? Jika Anda tidak keberatan, saya akan mengurus bisnis ini juga. Kami akan membagi keuntungan 50-50. Zuan tidak bertindak sok. Dia menjawab, saya tidak pernah benar-benar berniat melakukan itu, jadi saya akan menyerahkan semuanya kepada nyonya. Jika nyonya merasa ada nilainya, silakan bertindak sesuai dengan itu. Petik 2 Yu Yan Luo menghela nafas kagum, berkata, saya hanya bertemu Anda beberapa kali, namun Anda telah memberi saya begitu banyak hadiah luar biasa. Anda mungkin saja menjadi bintang keberuntungan saya. Petik 2 Suatu kehormatan bisa menjadi bintang keberuntungan nyonya. Zuan memberinya busur seorang pria. Senyum Yu Yan Luo semakin lebar. Dia berkata, cukup, saya hanya akan menganggapnya berarti tidak ada oposisi saat itu. Saya akan memerintahkan bawahan saya untuk menindaklanjuti bisnis MSG ini. Zuan tersenyum dan berkata, menghasilkan uang adalah nomor 2. Selama makan nyonya meningkat, itulah yang paling saya nantikan. Petik 2 Yu Yan Luo sedikit tersipu. Dia mendengus dan berkata, kamu benar-benar tahu bagaimana menggunakan mulutmu itu, bahkan saya mulai terpengaruh. Jika Anda menggunakan trik ini untuk menipu gadis-gadis biasa, tidakkah Anda akan mencuri semua hati mereka? Zuan berpura-pura terkejut ketika dia menjawab, jangan bilang nyonya itu bukan wanita muda. Yu Yan Luo tercengang. Kemudian, dia tertawa begitu keras sehingga tubuhnya bergoyang-goyang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bahunya dengan ringan sebelum berkata, kamu terlihat sangat jujur di luar, tetapi kamu sebenarnya sangat licik. Zuan berkata sambil menghela nafas, nyonya benar-benar tidak mengerti saya. Saya jelas tipe yang terlihat busuk di luar, tetapi sebenarnya jujur dan tulus jauh di lubuk hati. Petik 2 Yu Yan Luo mendengus. Jika kamu jujur, tidak ada pria jujur di dunia ini. Meskipun itu yang dia katakan, dia sebenarnya tidak bermaksud menegurnya sama sekali. Wanita benar-benar aneh. Mereka akan memiliki evaluasi yang tinggi untuk apa itu orang jujur, namun mereka tidak bisa membuat diri mereka benar-benar menyukai orang jujur. Mereka malah menyukai pria yang sedikit jahat. Yu Yan Luo tidak tahu mengapa, tetapi mengobrol dengan Zuan selalu merupakan hal yang menyenangkan. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dialami dengan pria lain sebelumnya. Keduanya dengan cepat menyapu makanan. Yu Yan Luo sebenarnya tidak merasa puas pada akhirnya. Dia berkata, aku sudah lama tidak makan seperti ini. Anda tidak bisa mendapatkan cukup sebagai hasilnya. Petik 2 Zuan terkeke dan berkata, jangan khawatir, aku cukup tangguh, aku tidak akan mati bahkan jika aku tidak makan selama satu atau dua hari, apalagi sekarang di mana aku sudah makan banyak. Yu Yan Luo merasa sedikit pusing. Dia bertanya, apa yang kita lakukan mulai sekarang? Aku tidak bisa membuatmu kelaparan setiap saat. Itu bukan masalah. Mari kita membuat hotpot, saya akan membawa beberapa bahan dari luar, saran Zuan. Sebuah hotpot, alis cantik Yu Yan Luo berkerut. Saya bukan penggemar berat permainan domba. Saya juga menemukan hotpot agak terlalu hambar. Dia akan selalu kehilangan makannya selama musim dingin. Itulah mengapa dia tidak terlalu tertarik dengan hotpot rasa ringan. Itu tidak masalah sama sekali. Kita bisa makan hotpot malah. Zuan mulai merindukan kepedasan dari dunia sebelumnya yang membuatnya berkeringat saat memakannya. Tubuhmu takut dingin, jadi ada baiknya makan sedikit bumbu untuk menghilangkan flu. Malah hotpot. Mata Yu Yan Luo berbinar. Kedengarannya cukup menarik. Aku harus mencobanya kalau begitu. Dia memanggil seorang pelayan untuk membersihkan semuanya, lalu melanjutkan pelatihan dengan Zuan lagi. Untuk beberapa alasan, waktu terasa berlalu sangat cepat. Dua hari berlalu begitu saja. Yu Yan Luo mengangguk puas, berkata, tidak buruk. Dirimu saat ini seharusnya bisa meyakinkan mereka yang ada di duke Manor sekarang. Ini semua berkat bimbingan nyonya yang cermat, kata Zuan Tulus. Dia tidak akan merasa sangat bersyukur jika itu hanya karena penyamaran Jian Yan Nyonya. Alasan utamanya adalah karena dia telah memperoleh banyak wawasan tentang bidang seni dari mengamati keterampilan luar biasa Yu Yan Luo. Meskipun dia sudah mampu meniru yang asli dengan cukup baik dalam gambarnya, dia kurang memiliki sedikit jiwa dalam seninya. Itulah mengapa seorang master seni sejati akan dengan mudah melihat kesalahannya. Sekarang dia telah mengamati Dao Yu Yan Luo, dia bisa meminjam penguasaannya untuk mendapatkan banyak pencerahan di bidang itu. Sekarang, jika dia mencoba untuk meniru orang lain di masa depan, tidak akan ada lubang sama sekali di penyamarannya. Seperti yang diharapkan dari bakat Transcendent, kamu mempelajari semuanya dengan cepat. Yu Yan Luo tersenyum. Aku akan memanggil Gong Pan nanti. Dia adalah kapten penjaga pribadi Yan Yow. Jika Anda bisa membodohinya, tidak akan ada masalah saat Anda menuju ke Dukai Manor. Kemudian, Anda dapat memintanya mengantar Anda ke sana. Petik 2. Kita bergerak secepat itu. Zuan merasa sedikit bertentangan ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Yu Yan Luo berkata sambil tertawa, jangan khawatir, tidak perlu bagi Anda untuk kehilangan kepercayaan diri sebanyak itu hanya karena saya melihat penyamaran pertama Anda. Level penyamaranmu sudah sangat tinggi. Selanjutnya, Anda bahkan telah menerima bimbingan saya. Jika saya belum tahu apa yang terjadi, saya mungkin akan tertipu oleh Anda. Petik 2. Saya tidak khawatir tentang Dukai Manor, melainkan, Zuan hendak mengatakan sesuatu, tetapi berhenti. Dia bertanya, bisakah Nyonya memanggil seorang pelayan? Lebih disukai laki-laki. Mengapa? Yu Yan Luo bingung. Saya tidak menempatkan pelayan laki-laki di dekat tempat tinggal saya. Tiba-tiba memanggil seseorang akan sedikit aneh. Petik 2. Uh, aku punya kegunaan untuk satu. Zuan segera merasa sedikit malu. Dia tidak bisa begitu saja mengatakan padanya bahwa dia harus berpura-pura menjadi seorang gadis dan membodohi pelayan, kan? Sialan pengubah suara kawai waifu ini. Melihat bagaimana Zuan ragu-ragu, ekspresi Yu Yan Luo menjadi aneh. Kamu tidak mengayun seperti itu, kan? Zuan terdiam. Tentu saja tidak. Serunya, dia merasakan sakit kepala yang hebat. Mereka berdua telah tinggal dan makan bersama selama beberapa waktu, jadi mereka sudah menjadi teman dekat. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menjelaskannya padanya. Teknik penyamaran ini agak istimewa. Sebelum berubah menjadi target, aku harus berpura-pura menjadi wanita dan membodohi pria lain. Hanya dengan begitu saya bisa menggunakannya. Petik 2. Dia tidak bisa menjelaskan pengubah suara kawai waifu, jadi dia harus mengatakan itu adalah bagian dari keterampilan transformasi. Mata Yu Yan Luo terbuka lebar. Senyum muncul di sudut bibirnya, sebelum tumbuh lebih besar dan lebih besar. Pada akhirnya, tubuhnya bergoyang-goyang, tidak bisa menahan tawanya. Dia tertawa sambil meminta maaf. Maaf, saya biasanya tidak menertawakan orang lain, kecuali saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Hahaha. Ekspresi Zuan sangat mengerikan. Teknik itu benar-benar bunuh diri sosial. Setelah dia tertawa terbahak-bahak, Yu Yan Luo memanggil seorang pelayan pria. Dia secara pribadi menyaksikan proses Zuan berubah menjadi seorang gadis manis untuk membodohinya, benar-benar menikmati seluruh proses. Pelayan itu merasa sangat ringan seolah-olah dia mengambang. Nyonya tidak pernah mengizinkan pria manapun untuk mendekati kamarnya, tetapi saya sebenarnya dipanggil hari ini. Dan apa hubungan gadis yang terdengar manis itu dengan Nyonya? Suaranya sangat cantik, dia pasti sangat manis. Juga, mengapa Nyonya itu tertawa sepanjang waktu? Meskipun dia jelas-jelas berusaha menyembunyikannya, aku masih bisa mendengarnya. Mungkinkah Nyonya itu menyukaiku? Lagi pula, dia jarang tersenyum bahkan kepada orang lain. Nenek moyang saya pasti memberkati saya sekarang. Saya pasti perlu menyalakan dupa untuk mereka begitu saya kembali. Zuan sudah berubah menjadi penampilan Jian Yan Yanyo. Dia menatap Yu Yan Luo dengan kesal, berseru, apakah kamu sudah cukup? Yu Yan Luo menutup mulutnya, menjawab, tapi ini benar-benar lucu. Zuan terdiam. Dia terbatuk ringan dan berkata, kamu bisa memanggil Gong Pan sekarang. Yu Yan Luo menyadari bahwa masalah yang dihadapi juga lebih penting. Dia menekan keinginannya untuk tertawa dan mengirim seseorang untuk memanggil Gong Pan. Gong Pan tiba di luar ruangan segera sesudahnya. Dia berkata, saya menyapa Nyonya. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda memanggil saya ke sini? Petik 2. Yu Yan Luo memberi isyarat agar Zuan mengikutinya. Kemudian, dia perlahan membuka pintu, menjawab, Komandan Gong, apakah Anda melihat siapa yang kita miliki di sini? Gong Pan mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat pria di sebelahnya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berseru, Komandan Du Ke. Sudah lama sekali, Zuan tersenyum. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan nada yang telah dia latih selama berhari-hari. Du Ke, itu benar-benar kamu. Gong Pan terkejut dan gembira mendengar suara yang familiar itu. Dia dengan cepat berlari untuk berpegangan pada Zuan, pria dewasa itu mulai menangis sejadi-jadinya saat itu juga. Cepat dan bangun kembali, bagaimana kamu bisa menangis seperti ini? Zuan dengan cepat mendukungnya berdiri. Du Ke, kamu tidak tahu. Sejak Anda pergi, kita semua telah berpisah atau meninggal. Gong Pan menggosok matanya. Ah, mari kita tidak membicarakan hal-hal ini lagi. Kembalinya Sang Du Ke adalah hal yang paling penting dan paling membahagiakan. Yu Yan Luo berkata, Yan Yeo terluka parah sekarang. Kultivasinya tidak hanya menurun, dia juga kehilangan banyak ingatannya. Saya harus menyusahkan Kapten Gong untuk merawatnya. Petik 2. Gong Pan berseru dengan sungguh-sungguh, dengan saya di sini, siapapun yang berani menyakiti Adipati harus berjalan di atas mayat saya. Zuan dengan cepat menambahkan beberapa kata penyemangat lagi. Yu Yan Luo membawa beberapa anggota klan Yu, dan mereka mengantar Zuan ke Du Ke Manor bersama dengan Gong Pan. Setelah semua gangguan baru-baru ini, berbagai faksi komandan Cloud Center semuanya telah ditusuk telinganya, memperhatikan berita sekecil apapun. Segera, sepotong berita mengejutkan mulai menyapu pengadilan Cloud Center Komanderi. Du Ke Cloud Center yang hilang telah kembali. Bab 1064, apa yang dapat ditoleransi dan tidak dapat ditoleransi. Du Ke telah kembali, Du Ke telah kembali. Gong Pan berseru saat dia mengantar Zuan dan Yu Yan Luo kembali ke Du Ke Manor. Semua pelayan dan pelayan tercengang pada awalnya, tetapi mereka segera mengungkapkan keterkejutan mereka yang luar biasa. Setelah itu, mereka semua dengan bersemangat menyebarkan berita melalui Manor. Berita tentang kembalinya Jian Yan Yao dengan cepat menyebar kemana-mana. Ketika Jian Tai Ding, yang telah beristirahat di kamarnya, pertama kali mendengar gangguan itu, dia sangat marah. Dia dengan cepat memanggil Aju dan terpercayanya dari luar, berseru, siapa yang membuat keributan itu di luar tanpa memperhatikan aturan. Penjaga itu menjawab, Tuan Kedua, para pelayan tampaknya sedang sibuk dengan beberapa hal. Bawahan ini akan memeriksanya sekarang. Petik 2. Saat itu, bawahan lain dengan cepat bergegas sambil berteriak, Tuan Kedua, Tuan Kedua, berita buruk. Ekspresi Jian Tai Ding segera menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia berkata, hukum dirimu dengan 20 pukulan. Jangan berbicara jika Anda hanya akan mengatakan hal-hal yang tidak beruntung. Petik 2. Bawahan itu menyadari kesalahannya dan segera berkeringat dingin. Dia segera berlutut meminta maaf sambil menamparkan pipinya sendiri. Suasana hati Jian Tai Ding akhirnya sedikit meredah ketika dia mendengar tamparan itu. Dia berkata, cukup, apa yang terjadi yang membuatmu begitu bingung? Tuan pertama, telah kembali, kata bawahan itu sambil gemetar. Ekspresi Jian Tai Ding berubah dingin. Apakah kamu lelah hidup? Anda berani memainkan trik semacam ini pada saya. Petik 2. Bawahan ini tidak berani. Penjaga itu dengan cepat menjelaskan, Gong Pan telah mengantar tuannya kembali. Nyonya Yu juga ikut dengannya, banyak orang di Manor telah menyaksikan ini. Itu sebabnya semua pelayan di Manor berada dalam keributan seperti itu. Petik 2. Apa? Jian Tai Ding merasa darahnya mendidih. Luka-lukanya berkobar, mewarnai perbannya dengan darah lagi. Dia merasa seolah-olah dunia berputar terbalik di sekelilingnya. Dia terhuyung dan jatuh ke belakang. Untungnya, pengawal pribadinya bergerak cepat, menangkapnya sebelum dia jatuh ke tanah. Sisanya memanggil dokter dengan waspada saat merawat luka-lukanya. Meski begitu, Jian Tai Ding masih seorang kultifator peringkat master. Setelah menarik napas sejenak, dia membuka matanya sedikit. Namun, kulitnya jauh lebih pucat dari biasanya. Dia berseru, mengapa kamu tidak memberitahuku sesuatu yang begitu penting lebih awal? Setelah memberi penjaga yang melaporkan tendangan, dia keluar. Meskipun luka-lukanya berat, itu tidak cukup untuk menghentikan kebingungan dan rasa ingin tahunya. Bagaimana orang itu bisa kembali? Penjaga yang telah ditendang muntah darah beberapa kali. Tidak peduli seberapa terluka Jian Tai Ding, dia masih seorang kultifator peringkat master. Tendangan amarahnya jelas bukan lelucon. Penjaga itu merasa sangat dirugikan. Saya mencoba untuk memberitahu Anda. Andalah yang menghentikan saya untuk mengatakan apapun. Sedikit kebencian muncul di matanya saat dia melihat Jian Tai Ding pergi. Sementara itu, Jian Tai Ding bergegas di bawah pengawalan-pengawalnya. Segera setelah itu, dia melihat sekelompok pelayan mengelilingi beberapa individu dengan penuh semangat. Ketika dia mengingat laporan bawahannya, dia meraum dengan marah, mana yang berani menyamar sebagai kakak. Kakaku. Prestisi Jian Tai Ding di Manor masih tetap ada. Ketika mereka mendengar teriakan marahnya, para penjaga segera berhamburan ketakutan, mengungkapkan orang-orang di belakang mereka. Ketika dia melihat siapa orang-orang itu, Jian Tai Ding terhenti. Dia benar-benar membeku di tempat. Pada saat itu, seolah-olah ledakan besar telah meledak di kepalanya. Dia mulai mempertanyakan kehidupan itu sendiri. Siapa saya? Di mana saya? Apa yang saya lakukan? Itu benar-benar kakakku. Pada saat itu, penyesalan, ketakutan, keterkejutan, dan segala macam emosi lainnya muncul di benaknya. Seluruh keberadaannya hampir hancur. Adikku yang baik, kamu tidak berharap untuk melihatku lagi, kan? Zuan menatapnya dan berbicara dengan sindiran berat. Dia dan Yu Yan Luo telah mensimulasikan skenario ini beberapa kali. Itulah mengapa benar-benar tidak ada cacat dalam tindakannya sama sekali. Seperti yang diharapkan, ekspresi Jian Tai Ding berubah. Dia tahu apa yang terjadi pada Jian Yan Yanyo, jadi kata-kata itu hampir terdengar seperti ancaman balas dendam. Saya melakukan itu pada kakak laki-laki saya, tidak mungkin dia memaafkanku. Ketika dia memikirkan bagaimana kultifasi pihak lain jauh di atas miliknya, seluruh tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Saat itu, sebuah suara mantap berbicara. Omong kosong, tidak mungkin kamu adalah Adipati. Seorang penatua berpakaian bagus berdiri di dekatnya dengan beberapa pelayan. Dia menatap Zuan dengan dingin. Sebuah keributan tiba-tiba pecah. Orang itu adalah kepala pelayan Duke Manor, Paman Ming. Dia adalah tangan kanan Sang Duke, seseorang yang telah membantunya menangani berbagai masalah di dalam dan di luar Manor. Dia benar-benar orang yang berbudi luhur dan gengsi, dan dia mungkin orang yang paling akrab dengan Adipati. Sekarang seseorang seperti dia menyebut Adipati itu palsu, mereka yang hadir secara tidak sadar mempercayainya. Mereka menjaga jarak dari Zuan dan menatapnya dengan waspada. Zuan mengerutkan kening dan menjawab, Paman Ming, apakah Anda sudah lupa siapa saya sejak terakhir kali kita bertemu? Paman Ming memeriksanya dan menjawab, kamu memang mirip Adipati, tetapi kelemahan terbesar adalah kultifasimu. Duke memiliki kekuatan yang sebanding dengan Grandmaster. Meskipun kamu tidak lemah, kamu masih jauh lebih lemah dari Sang Duke. Petik 2. Baru saat itulah Jian Taiding tersadar dari linglungnya. Tepat. Aku tahu apa yang terjadi pada Jian Yango, bagaimana mungkin dia bisa muncul di sini lagi. Benar-benar palsu yang penuh kebencian. Karena itu, dia juga mengatakan dengan setuju, memang, teman-teman, tangkap penyihir yang tidak diketahui asalnya ini. Iya, Pak. Ajudan dan pengawalnya yang terpercaya segera bergegas ke pihak lain. Gong Pan menghunus pedangnya saat melihat itu, menjaga Zuan. Para penjaga mengenali Gong Pan dan merasa agak ragu. Zuan menatap Jian Taiding dengan penuh arti, membalas, kakak kedua, apakah kamu mencoba membungkamku? Jian Taiding tahu orang lain itu palsu, jadi ketika dia mendengar itu, dia hampir muntah darah. Huff, siapa kakak keduamu? Anda bisa berpura-pura menjadi siapapun, namun Anda hanya harus menyamar sebagai kakak laki-laki saya. Hal pertama yang harus Anda pikirkan adalah kultifasi Anda. Petik 2. Gong Pan berbicara saat itu, mengatakan, karena Adipati terluka parah, kultifasinya untuk sementara jatuh. Orang-orang yang hadir mengerti apa yang terjadi ketika mereka mendengar itu. Mereka penasaran apa yang terjadi pada Cloud Center Duque ketika dia menghilang. Banyak dari mereka yang menduga bahwa dia mungkin terluka parah dan sedang beristirahat di tempat lain. Tetapi bahkan seiring berjalannya waktu, dia tidak pernah muncul. Dengan demikian mereka mulai percaya bahwa dia telah meninggal. Ketika dia mengatakan itu, mereka yang hadir mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Kultifasi kakak laki-laki saya sangat dalam dan luar biasa, bagaimana dia bisa terluka. Gong Pan, dari mana Anda mendapatkan penipuan ini? Ini benar-benar menyedihkan dan dapat dihukum dengan eksekusi. Jian Taiding memarahinya dengan marah. Zuan mendengus dan berkata, saya yakin saudara kedua tahu persis mengapa saya terluka. Napas Jian Taiding berhenti. Dia juga terkejut, karena temperamen dan pembawaan yang ada di depannya persis sama dengan kakak laki-lakinya. Selanjutnya, dia tahu apa yang telah dia lakukan. Mungkinkah itu benar-benar kakak laki-lakinya? Tapi bagaimana bisa, saya sendiri? Tidak mungkin ini hantu, kan? Penjaga dan pelayan di sekitarnya saling memandang dengan cemas. Dilihat dari apa yang Zuan katakan, bukankah itu berarti Tuan Kedua telah melakukan sesuatu pada Tuan pertama? Pak Aman Ming angkat bicara lagi. Masalah ini terlalu mencurigakan. Saya tidak bisa membiarkan Anda semua mengatakan apapun yang Anda inginkan. Bagaimana dengan ini? Pelayan tua ini telah mengikuti di sisi Adipati selama ini, jadi saya yakin saya memahaminya dengan cukup baik. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memverifikasi identitasnya. Mata Jian Tai Ding berbinar. Dia berkata, memang, Pak Aman Ming secara terbuka diakui sebagai orang yang paling mengerti kakak laki-lakiku. Dirimu yang terhormat pasti bisa mengetahui apakah dia asli atau palsu. Yang lain mengangguk setuju. Mereka semua mempercayai status Pak Aman Ming. Zuan berpikir dalam hati bahwa Pak Aman Ming dan Jian Tai Ding sedang menyelesaikan kalimat masing-masing. Keduanya mungkin sudah bersekongkol sejak lama. Dia tidak tahu bahwa orang yang paling dia percayai telah menghianatinya. Huh, Jian Yan Yeo ini tidak dilakukan oleh adiknya tanpa alasan. Gong Pan berkata, duke terluka sebelumnya. Tidak hanya kultifasinya turun sementara, dia juga amnesia. Petik 2. Jian Tai Ding tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar kurangnya kepercayaan pada suara pihak lain. Dia membalas, saya tahu itu yang akan Anda katakan. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda menemukan barang palsu ini. Tentu saja dia tidak tahu tentang urusan kakak laki-lakiku. Itulah mengapa dia akhirnya menggunakan alasan amnesia yang buruk ini. Yang lain mengangguk setuju. Mereka merasa Gong Pan memiliki hati nurani yang bersalah. Wajah Gong Pan berubah menjadi sangat merah. Dia hendak membantah mereka ketika Zuan menghentikannya, berkata, tidak apa-apa. Meskipun beberapa ingatan saya hilang, saya masih ingat banyak hal. Paman Ming, jangan ragu untuk bertanya. Petik 2. Paman Ming terkejut. Karena itu, dia mulai mengajukan beberapa pertanyaan acak. Pada awalnya, dia memilih subjek yang diketahui banyak orang di Manor, tetapi Zuan sudah siap. Segera, pertanyaan Paman Ming menjadi semakin rumit, tapi apapun yang dia tanyakan, Zuan selalu punya jawaban. Mereka yang baru saja hadir untuk ikut dalam kemeriahan merasakan kecurigaan mereka sedikit demi sedikit memudar, mereka mendapatkan kembali antusiasme awal mereka untuk melihat Tuan mereka lagi. Ketika Jian Taiding melihat bahwa situasinya tidak terlihat baik untuknya, dia dengan cepat memprotes, ini semua adalah hal yang dapat Anda ketahui jika Anda melakukan sedikit penyelidikan. Anda berani menyamar sebagai kakak laki-laki saya, jadi tentu saja Anda membuat beberapa persiapan. Mengetahui hal-hal ini tidak membuktikan bahwa Anda adalah kakak laki-laki saya sama sekali. Petik 2. Paman Ming ragu-ragu, lalu berkata dengan anggukan, kata-kata Tuan Kedua masuk akal. Para pembantu terpercaya Jian Taiding dengan cepat angkat bicara setuju. Orang-orang netral yang mulai percaya bahwa Zuan adalah Adipati yang sebenarnya mulai goyah lagi. Lalu bagaimana Anda ingin saya membuktikan identitas saya? Zuan bertanya sambil menatap Jian Taiding dan Paman Ming. Apakah kalian semua benar-benar tidak percaya? Atau mungkinkah kalian tidak ingin aku kembali? Tidak ada kekurangan orang-orang cerdas yang hadir. Mereka mulai menangkap sesuatu. Ekspresi mereka menjadi asing ketika mereka melihat situasi. Kamu berbicara fitnah berbisa. Jian Taiding panik. Dia berseru? Saya adalah saudara dari kakak laki-laki saya. Bagaimana saya tidak tahu apakah Anda asli atau palsu? Sebuah suara yang terdengar menyenangkan berbicara saat itu. Yan Yow adalah suamiku. Apakah menurut Anda seorang wanita tidak dapat membedakan siapa suaminya? Yu Yan Luo yang sengaja menunggu sebentar sebelum muncul muncul bersama pembantu Xing dan para pelayan lainnya. Mereka perlahan berjalan dari kejauhan. Pelayan yang dia lewati menundukkan kepala karena malu. Dibandingkan dengan dia bahkan pelayan tercantuk pun seperti burung pipit di hadapan seekor burung phoenix. Para pelayan pria bahkan lebih bersemangat. Jantung mereka berdebar kencang. Namun, mereka tahu status mereka terpisah dari dunia Yu Yan Yow. Hanya bisa melihatnya sekali saja sudah membuat mereka sangat puas. Ketika dia melihat kecantikan luar biasa dan sosok anggunnya, sedikit kegilaan muncul di mata Jian Taiding. Namun, dia sendiri adalah sosok yang berpengaruh dan dengan cepat tersadar dari kebingungannya. Dia segera menyapanya dengan hormat. Salam, kakak ipar. Yu Yan Luo menganggup dengan tenang, tapi kemudian pura-pura terkejut. Mengapa luka paman kedua begitu parah? Jian Taiding berkata, saya disergap oleh beberapa ahli ras iblis. Meskipun saya menderita beberapa cedera, saya memastikan bahwa mereka membayar harga dan memastikan keselamatan orang-orang Cloud Center komanderi. Zuan mengutup pria itu karena tidak tahu malu di dalam. Orang ini jelas telah dipukuli seperti anjing olehnya, namun dia datang dengan alasan yang terdengar terhormat. Ras iblis itu sangat penuh kebencian, Yu Yan Luo menjawab dengan tenang. Dia kemudian melihat ke arah Zuan dengan senyum yang sangat terkejut. Dia berseru, Yan Yow, kamu telah kembali. Zuan merentangkan tangannya ke arahnya dan menjawab, ya, saya telah kembali. Ekspresi Yu Yan Luo membeku sesaat. Kemudian, semburat merah muncul di pipinya. Orang ini tidak melakukan apa yang kita sepakati, dia hanya harus melakukan ini. Tapi mereka ada di depan begitu banyak orang, jadi dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dia hanya bisa dengan cepat berjalan dan memasuki pelukannya, berseru, Yan Yow, aku tidak bermimpi, kan? Pada saat yang sama, dia berkata melalui transmisi Ki, bagaimanapun juga, kamu adalah, menggunakan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan dariku. Zuan menjawab sambil tersenyum, nyonya bisa saja memilih untuk tidak memeluku. Yu Yan Luo menggertakkan giginya karena marah. Orang ini telah mengambil keuntungan darinya, namun dia benar-benar mengatakan sesuatu seperti itu. Mata Jian Taiding melebar, dan dia langsung marah. Dengi yang dia kagumi begitu lama adalah seseorang yang tangannya bahkan belum pernah dia sentuh, namun dia telah memasuki pelukan pria lain. Bagaimana itu bisa ditoleransi? Anda telah berhasil mengendalikan Jian Taiding untuk plus 999 bab 1065. Zuan hampir melompat ketakutan ketika dia menerima poin kemarahan yang berlebihan. Lagi pula, meskipun dia sudah tiba beberapa waktu sebelumnya, meskipun Jian Taiding telah marah beberapa kali, poin kemarahan masih berada dalam kisaran terbatas. Sekarang, Jian Taiding jelas tidak menahan diri lagi. Zuan memikirkan alasannya. Tampaknya karena dia telah memeluk Yu Yan Luo. Cek cek cek, jadi orang ini benar-benar tergila-gila pada adik iparnya. Dia memberi Yu Yan Luo pelukan lagi ketika dia memikirkan itu, lalu menatap Jian Taiding dengan tatapan provokatif. Yu Yan Luo tidak bisa benar-benar melawannya di bawah pengawasan para penonton. Dia hanya bisa meminjam penutup tubuh mereka untuk diam-diam mencubit pinggang Zuan. Tapi meskipun cubitan itu tersembunyi dengan baik, tatapan Jian Taiding sangat terfokus, dan dia secara alami menyadari sesuatu. Mereka sepertinya sedang menggoda. Dia segera merasakan darahnya bergejolak di dalam dirinya lagi. Seteguk darah lagi menyembur keluar dari mulutnya. Luka-lukanya yang akhirnya tertahan dengan susah payah pecah lagi, dan perbannya terlihat basah oleh darah sekali lagi. Anda telah berhasil mengendalikan Jian Taiding untuk plus 888 plus 888 plus 888 Jian Taiding benar-benar pingsan. Dia lebih suka melakukan itu daripada secara terbuka mengakui identitas Zuan. Tuan kedua pingsan, Tuan kedua pingsan. Buru-buru, bawa dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat sekarang. Panggil dokter. Sekelompok orang berteriak dalam kebingungan. Zuan mengambil kesempatan untuk memberikan perintah sebagai Manor Lord, memerintahkan mereka untuk membawa Jian Taiding kembali ke kamarnya. Paman Ming ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sekelompok pelayan membawa Jian Taiding pergi. Sebagai kakak laki-laki, Zuan secara alami perlu mengikuti di belakang mereka untuk melihatnya. Mereka dengan cepat tiba di depan sebuah halaman. Ekspresi mereka yang hadir menjadi sedikit aneh saat mereka berhenti di depan pintu masuk. Zuan bingung, tetapi Yu Yan Luo mengiriminya pesan. Ini dulunya kamar Jian Yan Yao. Zuan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia hanya bisa mencibir. Jian Taiding ini sangat suka menuai apa yang belum dia tabur. Dia tidak hanya membunuhmu, dia juga tidur di kamarmu dan bahkan mencoba mengambil gadismu. Jian Yan Yao, ayolah. Sai, karena saya berpura-pura menjadi Anda, saya mungkin juga membantu Anda melampiaskan beberapa frustrasi Anda. Karena itu, ekspresi Zuan menjadi mendung. Dia terbatuk dan berseru, mengapa kalian semua membawanya ke sini? Kenapa kamu tidak membawanya ke kamarnya sendiri? Yang lain diam karena takut. Hanya Paman Ming yang menguatkan dirinya dan berkata, Tuan kedua telah tinggal di sini saat kamu tidak ada. Omong kosong, apa dia mengira aku sudah mati? Zuan mencibir. Selain itu, kamar-kamar ini dipilih dengan cermat oleh seorang ahli Feng Shui di lapangan. Kami bersaudara memiliki halaman kami sendiri yang dirancang untuk kami. Melawannya akan menimbulkan pembalasan karma yang besar. Tidak heran dia terluka begitu parah. Cepat dan bawa dia kembali, ini untuk kebaikannya sendiri. Jian Tai Ding, yang berpura-pura tidak sadar, hampir memuntahkan seteguk darah lagi. Apa maksudmu itu untuk kebaikanku sendiri? Saya sudah terluka seperti ini, namun Anda masih menyeret saya ke kiri dan ke kanan. Anda masih memiliki rasa malu untuk mengatakan hal-hal ini. Juga, apakah Feng Shui itu bekerja? Bukankah Anda masih selesai saat itu saat tinggal di ruangan ini? Dia tiba-tiba terkejut ketika memikirkan itu. Tunggu, mungkin memang ada yang salah dengan Feng Shui ruangan ini. Anda telah berhasil mengendalikan Jian Tai Ding untuk plus 681 plus 681 plus 681 plus 681 Yu Yan Luo menahan keinginannya untuk tertawa. Dia melangkah maju dan berkata, saya pikir Tuan Kedua harus dibawa kembali ke kamarnya sendiri. Beristirahat di tempat yang biasa Anda tinggali akan membantu proses pemulihan. Alasan mengapa mereka tidak bisa mundur dalam masalah itu adalah karena masalah krusial. Bukan masalah besar bagi Jian Tai Ding untuk tinggal di sana jika Jian Yan Yao tidak ada. Namun, sekarang setelah dia kembali, jika dia mundur, sepertinya dia takut pada Jian Tai Ding atau dia berpikir untuk melepaskan posisinya. Terlepas dari yang mana, mereka yang masih mendukung Sang Du Ke akan kehilangan semangat. Mereka yang masih ragu dengan siapa akan memilih Jian Tai Ding. Itu sebabnya, meskipun mungkin terlihat seperti masalah kecil, sebenarnya tidak kecil sama sekali. Ketika dia mendengar Yu Yan Luo berbicara mendukung Jian Yan Yao, Jian Tai Ding mulai menyesal memilih untuk pingsan. Dia bahkan tidak bisa membantah mereka sekarang. Mengapa wanita ini berpihak pada orang luar seperti ini? Saya selalu sangat menyukainya dan memperlakukannya dengan sangat baik. Orang malang yang tidak tahu berterima kasih ini. Sementara itu, Paman Ming ingin mengatakan sesuatu, tapi itu adalah kamar Jian Yan Yao sejak awal. Jian Tai Ding telah pindah dengan motif yang agak tidak sah, sementara dia sendiri adalah aju dan terpercaya Jian Yan Yao. Jika dia berbicara untuk Jian Tai Ding pada saat ini, dia mungkin menarik kecurigaan yang tidak diinginkan. Meskipun mereka berdua ragu-ragu, semuanya masih diputuskan. Jian Tai Ding dibawa kembali ke kamar aslinya, dan kamar itu diberikan kepada Zhu Han untuk ditinggali. Karena banyak barang milik Jian Tai Ding tertinggal di sana, para pelayan dengan cepat membersihkan semuanya. Pada saat yang sama, mereka membawa kembali barang-barang asli Jian Yan Yao. Zhu Han menyuruh Gong Pan tinggal di sana dan memeriksa apakah dia bisa menemukan file rahasia di ruangan itu. Tetapi berdasarkan reaksi Jian Tai Ding dan Paman Ming, kemungkinan mereka berhasil dalam aspek itu tampak tipis. Dia dan Yu Yan Luo mengantar Jian Tai Ding kembali ke kamarnya. Lagi pula, di mata semua orang, mereka adalah saudara dekat, jadi setidaknya dia harus memainkan peran itu. Jian Tai Ding yang pucat pasi ditempatkan di tempat tidur. Karena tabib masih belum datang, Zhu Han mengambil kesempatan untuk duduk di sebelahnya. Dia memeriksa denyut nadi Jian Tai Ding untuk memeriksa keadaan luka-lukanya. Begitu seseorang mencapai tingkat kultivasi tertentu, menggunakan Qi untuk memeriksa luka orang lain adalah pengetahuan dasar. Kultivasi Jian Yan Yao telah mendalam sebelumnya, jadi tindakannya tidak mengejutkan bagi para pengamat. Tapi seluruh tubuh Jian Tai Ding menjadi kaku, sementara ekspresi Paman Ming juga berubah. Kedua tubuh mereka menegang, seolah-olah mereka akan segera membalas begitu mereka merasakan sesuatu yang aneh. Zhu Han memeriksa tubuh Jian Tai Ding dengan Qi-nya. Benar saja, serangan terakhirnya telah melukai pihak lain dengan serius. Tidak hanya ada luka daging yang besar, kerusakan pedang Ki telah mencapai dasar hatinya. Meskipun cedera seperti itu tidak mematikan bagi seorang kultivator peringkat master seperti Jian Tai Ding, kekuatannya tidak akan kembali ke puncaknya untuk beberapa waktu. Zhu Han ragu-ragu. Dia saat ini menahan denyut nadi Jian Tai Ding. Selama dia menggunakan sutra pemakan surga, ada kemungkinan besar dia bisa menyedot pihak lain sampai benar-benar kering. Bahaya Cloud Chen terkomanderi dengan demikian akan ditangani melalui kekerasan. Tapi dia menyerah pada kesempatan yang menggoda itu pada akhirnya. Alasan pertama adalah karena terlalu banyak orang yang menonton. Jika teknik jahat seperti itu terungkap, dia akan dipandang sebagai musuh publik oleh seluruh dunia. Lagi pula, tidak ada yang ingin kultivasi yang mereka peroleh melalui pelatihan pahit dicuri dengan mudah oleh orang lain. Alasan kedua adalah karena Jian Tai Ding masih memiliki banyak bawahan. Ada ajudan terpercaya yang tak terhitung jumlahnya di Manor urusan militer juga. Zuan tidak ingin mengulangi tragedi malapetaka dari Kaisar Wei Utara yang kejam di dunia sebelumnya, yang akhirnya ditangkap dan dibunuh oleh bawahannya sendiri. Tabib segera datang, jadi Zuan melepaskan tangan Jian Tai Ding saat itu dan berkata, Tuan kedua, tolong istirahatlah dengan baik. Saya akan mengurus bisnis Manor, tidak perlu bagimu untuk khawatir. Mereka yang hadir menyuarakan persetujuan mereka. Zuan dan Yu Yan Luo kembali ke ruangan lain. Sedangkan di ruangan lain masih berantakan karena sudah diganti. Ketika Zuan bertanya kepada Gong Pan apakah dia telah menemukan sesuatu, Gong Pan dengan tidak mengejutkan menjawab tidak. Meskipun ada beberapa dokumen rahasia, itu tentang urusan resmi Manor urusan militer dan bukan hal-hal yang berkaitan dengan Jian Yan Yanyo atau Ras Iblis. Setelah mengirim Gong Pan untuk berjaga-jaga di luar, Yu Yan Luo menghela nafas lega dan berkata, kami telah melewati persidangan pertama. Performa Anda jauh lebih baik dari yang saya harapkan. Petik 2 Itu masih berkat instruksi nyonya, kata Zuan sambil tersenyum. Yu Yan Luo memutar matanya dan menjawab, aku jelas tidak mengajarimu untuk memelukku. Zuan berkata dengan ekspresi jujur, mereka semua mencurigai identitasku. Itu adalah kesempatan bagus untuk meyakinkan mereka. Yu Yan Luo mendengus, Hef, kamu hanya mengatakan omong kosong dengan wajah lurus. Yu Yan Luo terdengar agak kesal, jadi Zuan memeriksa backend system keyboard. Dia sebenarnya belum menerima poin kemarahan darinya. Dia terkekeh dalam hati. Keduanya mengobrol sebentar, tetapi kemudian seseorang di luar datang untuk melaporkan bahwa Sang Hong dan yang lainnya datang untuk menemuinya. Zuan terkejut. Dia tidak menyangka mereka akan bertemu dengannya dalam situasi seperti itu. Yu Yan Luo menjelaskan, kamu sekarang adalah Adipati. Karena Sang Duke telah kembali, kunjungan mereka seharusnya tidak mengejutkan. Jangan khawatir. Bahkan orang-orang di sini tidak memperhatikan sesuatu yang aneh, jadi kecil kemungkinan mereka memperhatikan sesuatu. Anda hanya harus melakukan hal-hal seperti yang kami latih. Petik 2. Zuan menganggup dan meminta utusan kekaisaran menunggu di ruang tamu. Yu Yan Luo lebih menyukai kedamaian dan ketenangan, jadi dia menunggu di dekat kamar tamu dan tidak menemui mereka bersamanya. Ketika dia tiba di aula tamu, Zuan memperhatikan bahwa tidak hanya Sang Hong di sana, begitu juga Wakil Hakim Su Yu, Tuan Kota Pei Sao, dan bahkan orang-orang Klan Yu, Saudara Yu Suanyu dan Yu Suansu. Kedua bersaudara itu masing-masing adalah bagian dari Manor Urusan Sipil dan Manor Urusan Militer, dan masing-masing ditemani oleh banyak rekan mereka. Mereka sangat terkejut ketika melihat Zuan. Mereka semua mengucapkan selamat, merayakan kepulangannya dengan selamat. Kemudian, mereka mulai bertanya ke mana dia pergi selama dia menghilang. Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, Setelah saya terluka parah, saya berkultivasi dalam pengasingan di sebuah gua tersembunyi jauh di pegunungan. Saya beruntung bisa mempertahankan hidup saya, tetapi beberapa ingatan saya sebelumnya hilang. Saya juga tidak ingat mengapa saya hilang. Para pejabat memiliki pemikiran mereka sendiri ketika mereka mendengar jawabannya. Mereka yang relatif lambat hanya mengetahui ahli mana yang bisa meninggalkan Adipati dalam keadaan seperti itu. Mereka yang relatif tajam sudah mulai merenungkan apakah itu benar-benar amnesia, atau apakah dia sengaja menyembunyikan apa yang telah terjadi di masa lalu. Terlepas dari yang mana itu, ada terlalu banyak ruang untuk imajinasi seseorang menjadi gila. Sejumlah besar dari mereka mencurigai identitasnya. Namun, dia persis sama dengan Jian Yanyou yang mereka ingat. Meskipun ada teknik mengubah wajah, mereka pasti tidak pada level ini. Sang Hong bahkan lebih kagum. Sekarang Cloud Center Duque telah kembali, banyak bahaya di Cloud Center Komanderi sekarang akan berkurang. Mereka tidak membutuhkan pasukan Raja Yan untuk membuat keributan besar lagi. Namun, itu malah menjadi sedikit lebih sulit untuk memenuhi misi Kaisar, untuk melucuti kelanjian dan yu dari otoritas mereka. Zuan memanfaatkan kesempatan itu untuk lebih memahami situasi militer saat ini. Dia menggunakan gelar Panglima untuk menghapus penguncian di kediaman resmi sementara. Melakukan itu akan membuat segalanya lebih mudah bagi utusan ke Kaisaran. Sang Hong sangat gembira. Dia dengan cepat mengucapkan terima kasih. Zuan bergabung kembali dengan Yu Yan Luo setelah mengirim mereka pergi. Yu Yan Luo masih mengkhawatirkan Zuan, jadi dia memutuskan untuk tinggal di Manor juga. Sebagai bangsawan, dia memiliki halaman khusus sendiri di Manor untuk memulai. Karena itu, keputusannya sepertinya tidak terlalu mendadak. Kemudian, dia menyuruh Zuan memanggil beberapa pembantu terpercaya Jian Yan Yanyo di masa lalu. Bagaimanapun, dia benar-benar sendirian saat ini. Berurusan dengan Jian Taiding masih sedikit di luar jangkauan dan kekuatannya. Namun, selama dia mengendalikan Marsial Affairs Manor, Jian Taiding akan berada dalam genggamannya. Sementara itu, di kamar Jian Taiding, dia sedang duduk di tempat tidur. Kulitnya pucat dan suram. Penipu sedang memanggil mantan pembantunya yang terpercaya, kata Paman Ming, duduk di bangku di sebelahnya. Sebagai manajer umum Manor, hal-hal yang terjadi tidak akan luput dari perhatiannya. Selanjutnya, Nyonya Yu telah memutuskan untuk tinggal di Manor juga. Di masa lalu, dia tidak pernah tinggal di sini dalam semalam. Sepertinya penipu ini adalah seseorang yang dia temukan. Dia mungkin khawatir bahwa kita mungkin memutuskan untuk membungkam orang itu, jika itu waktu lain. Jian Taiding mungkin baru saja pingsan karena kebahagiaan mendengar bahwa adik iparnya yang menakjubkan tinggal di Manor. Tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki jejak perasaan seperti itu. Dia bertanya, bagaimana penyelidikannya? Paman Ming menggelengkan kepalanya, aku telah mengirim pelayan dan pelayan yang melayaninya sebelumnya. Penipu itu terlihat persis sama dengan tuannya, dan hampir semua orang di Manor sudah yakin. Jangan bilang kakak laki-lakiku hidup kembali. Jian Taiding menggigil. Bagaimanapun, setidaknya dalam pengetahuannya, tidak ada keterampilan transformasi ajaib seperti itu. kakak iparnya tidak dapat memiliki kemampuan untuk menemukan orang seperti itu bahkan jika mereka ada. Paman Ming menatapnya dan bertanya, apakah tuan kedua merasa itu mungkin? Bagaimanapun, kami secara pribadi melihat. Jian Taiding menganggup dan berkata, kamu benar. Orang itu pasti penipu. Tapi kita satu-satunya yang tahu, jadi tidak ada gunanya. Lagi pula, tidak mungkin kita bisa mengungkapkan kebenaran. Kita harus mencari bukti lain. Paman Ming menjawab dengan senyum licik, apakah tuan kedua lupa bahwa kamu masih memiliki beberapa adik ipar. Dia mungkin bisa meniru beberapa bagian, tapi tidak mungkin dia bisa melakukan hal yang sama persis diranjang, kan? Bab 1066, Perubahan Rencana Jian Taiding sedikit mengernyit, berkata, Liu Ji dan Chu Ji sama-sama dikirim oleh Nyonya Yu. Meskipun mereka tidak menghubungi satu sama lain selama bertahun-tahun, dan hubungan mereka dengan kami baik, saya masih merasa tidak nyaman untuk mempercayakan hal semacam ini kepada mereka. Paman Ming menjawab, Tuan kedua, jangan lupa bahwa masih ada Zhang Ji. Zhang Ji adalah salah satu orang kami. Itu, Jian Taiding ragu-ragu, ekspresinya bertentangan. Lagi pula, meskipun selir itu bukan Yu Yan Luo, mereka masih cantik. Karena mereka adalah saudara iparnya, itu hanya membuat keinginan yang tidak pantas dalam dirinya menjadi lebih kuat. Namun, dia masih mengerti apa yang penting. Lagi pula, jika dia mengejar istri saudara laki-lakinya segera setelah sesuatu terjadi pada Jian Yanyo, reputasinya tidak akan baik jika berita itu tersebar. Itu juga tidak akan menguntungkan untuk warisan dari warisan saudaranya. Lebih jauh lagi, karena kekagumannya pada Yu Yan Luo, dia khawatir mengejar para selir itu akan merusak kesan Yu Yan Luo terhadapnya. Itulah mengapa rencananya selalu untuk sepenuhnya membawa manor urusan militer dan komando pusat cloud di bawah kendalinya. Begitu dia mendapatkan Yu Yan Luo, dia kemudian akan bermain-main dengan rampasan lainnya. Para selir adalah bagian dari harem sang duke. Tidak mungkin dia akan membiarkan mereka menikah lagi. Begitu dia memiliki mereka di harem pribadinya, tidakkah dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan mereka? Siapa lagi yang tahu apa-apa? Tetapi penipu itu segera menghancurkan semua rencananya. Jangan bilang aku harus mengorbankan beberapa saudara iparku yang bahkan tidak berani aku sentuh hanya untuk mengujinya. Dan bagian terburuknya adalah kita semua tahu bahwa dia palsu. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia secara pribadi mengirim wanitanya sendiri ke jalan pria lain. Meskipun mereka adalah selir kakak laki-lakinya, dia sudah menganggap mereka sebagai milik eksklusifnya. Paman Ming kurang lebih bisa menebak pikirannya. Dia terbatuk dan berkata, Tuan kedua, tolong pertimbangkan situasi yang lebih besar. Mereka hanya beberapa gadis. Setelah situasi ini berakhir dan Anda menjadi adipati, Anda dapat memiliki wanita manapun yang Anda inginkan. Sebaliknya, jika kita membiarkan beberapa kecelakaan di pihak kita dan semua orang benar-benar mempercayai kepalsuan itu, kita akan kehilangan segalanya. Jian Taiding masih ragu sebelumnya, tetapi dia akhirnya mengumpulkan tekadnya ketika dia mendengar itu. Dia menjawab, Baiklah, kita hanya akan mengeluarkan Sang Ji. Sementara itu, setelah Zuan bertemu dan mengusir mantan pembantu terpercaya Jian Yan Yanyo, dia kembali ke kamar tamu Yu Yan Luo untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ketika Zuan menceritakan hasil diskusinya dan reaksi orang-orang, Jian Luo berkata sambil menghela nafas, selalu ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika orang pergi, tehnya menjadi dingin. Itulah situasinya, seperti yang diharapkan. Petik 2 Zuan menganggup dan berkata, Menurut pengamatan saya, meskipun banyak dari mereka menawarkan kata-kata yang baik, mereka jelas-jelas berbicara secara ambiku. Jika mereka benar-benar diminta untuk melakukan sesuatu untuk kita, hanya seperempat dari mereka yang bersedia membuat komitmen apapun. Jian Yan Yanyo ini benar-benar tidak pandai membaca orang. Yu Yan Luo menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu tidak bisa disalahkan padanya. Menurut apa yang baru saja Anda jelaskan, tidak satupun dari mereka yang benar-benar pembantu terpercaya Yan Yanyo, melainkan individu yang lebih netral. Para pembantu terpercaya yang sebenarnya telah tewas, tercerai berai, atau dipindahkan jauh. Fakta bahwa bahkan seperempat yang tersisa sudah cukup bagus. Meskipun orang-orang yang baru saja kamu lihat sebelumnya menyatakan kesetiaan mereka kepada Yan Yanyo, orang yang mengangkat mereka ke posisi tinggi mereka saat ini adalah Jian Taiding. Jika mereka benar-benar membuat pilihan, mereka secara alami akan berpihak pada Jian Taiding. Lagi pula, jika kelompok orang sebelumnya mendapatkan kembali otoritas, apakah mereka bersedia untuk kembali ke posisi mereka sebelumnya? Zuan berkata sambil menghela nafas, menghilangkan orang luar dan mempromosikan orang-orangmu sendiri, itu benar-benar sifat manusia. Apa yang kita lakukan sekarang, kalau begitu? Mereka sebelumnya telah merencanakan untuk menggunakan identitas Jian Yanyo untuk menstabilkan situasi saat ini, tetapi bahkan Ajudan terpercaya Jian Yanyo telah pergi. Dia hampir merasa seolah-olah segala sesuatunya perlahan-lahan terlepas dari kendalinya. Yu Yan Luo menambahkan, terlihat sangat khawatir, ada masalah lain. Dilihat dari keadaan hari ini, tampaknya Paman Ming dan Jian Tai Ding pasti bekerja sama. Dengan keduanya bekerja bersama, kita mungkin tidak dapat menemukan apapun bahkan jika kita tinggal di Manor. Petik 2. Zuan hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar ketukan dari luar. Siapa ini? Zuan dan Yu Yan Luo keduanya memanggil, diam-diam setuju untuk menghentikan sementara percakapan mereka. Tuan, kami mendengar bahwa Anda kembali dengan selamat. Kami datang untuk menemuimu, seru beberapa wanita yang terdengar menawan dari luar. Zuan menatap Yu Yan Luo. Suara para wanita itu identik dengan suara selir yang pernah dia latih di Yumanor. Dia merasa kagum dengan keterampilan seni Yu Yan Luo sekali lagi. Tidak hanya gambarnya yang sangat akurat, dia bahkan bisa mereproduksi suara mereka. Dia benar-benar bertanya-tanya bagaimana dia melakukannya. Ketika para wanita menerima izin untuk masuk, mereka dengan cepat membuka pintu. Tiga wanita cantik bergegas masuk, berusaha untuk mengalahkan satu sama lain. Mereka segera memasuki pelukan Zuan ketika mereka masuk, terisak-isak ketika mereka berbicara tentang kerinduan mereka padanya. Ekspresi Zuan berubah aneh. Dia menemukan bahwa dia telah memuji Yu Yan Luo terlalu dini. Meskipun gambar Yu Yan Luo akurat, mereka tidak memiliki tubuh asli. Namun, perasaan lembut dan kenyal yang mengejutkan dan bau kosmetik di sekitarnya segera membuatnya merasa seolah-olah dia sering mengunjungi rumah bordil. Namun, gadis-gadis ini bukan pelacur, melainkan istri seorang adipati. Status mereka jauh lebih tinggi daripada pelacur belaka. Yu Yan Luo terbatuk ringan dari samping. Zuan sepertinya kembali ke kenyataan. Dia menenangkan diri dan berurusan dengan gadis-gadis seperti yang dia latih. Setelah beberapa sosialisasi, dia akhirnya mengirim gadis-gadis itu pergi. Dia sangat lelah sehingga dia berkeringat. Yu Yan Luo menganggup puas, berkata, tidak buruk, kamu bereaksi dengan cepat. Ada beberapa kali di mana Anda hampir mengekspos diri sendiri, tetapi itu adalah hal yang baik bahwa pikiran Anda tajam. Petik 2 Meskipun mereka telah banyak berlatih sebelumnya, sebuah rencana tidak akan pernah mengikuti variabel baru. Selain itu, dia juga tidak tahu segalanya tentang selir Jian Yan Yao, jadi tidak ada cara untuk membuat salinan yang sempurna. Sisanya harus bergantung pada kinerja Zuan sendiri. Zuan jelas telah melakukannya dengan cukup baik. Saya hanya berhasil berurusan dengan mereka untuk saat ini, pasti akan ada beberapa masalah jika ini terus berlanjut. Bagaimanapun, mereka adalah istri sejati, jadi bagaimana bisa semudah itu membodohi mereka? Zuan menatap Jian Luo saat dia berbicara. Jika bukan karena keterampilan menggambarmu yang luar biasa, selir-selir ini mungkin lebih mungkin mengeksposku. Itu memang menjadi masalah. Selanjutnya, sebelumnya, mereka bahkan berbicara tentang melayani Anda. Alis cantik Jian Luo berkerut, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu yang rumit. Tapi aku menolak mereka semua. Bagaimana bisa seorang pria seperti saya mengambil keuntungan dari situasi ini? Zuan segera menyatakan ketidak bersalahannya. Yu Yan Luo sangat khawatir bahwa dia mungkin akan bermain-main dengan harem Jian Yanyou, dia bahkan telah memperingatkannya sebelumnya. Kamu bisa menolaknya sekali, tetapi kamu tidak hanya akan berada di sini selama satu hari. Yu Yan Luo tampak seperti kepalanya sakit. Saya baru saja menerima kabar bahwa Zhang Ji menghabiskan waktu lama di sisi Jian Taiding sebelum dia datang menemui kami. Dia pasti memiliki misi untuk mengujimu, dan dia tidak akan berhenti sampai dia mencapai tujuannya. Tidak bisakah aku mengatakan bahwa aku masih terluka? Seharusnya cukup untuk bertahan sekarang, jawab Zuan. Dia tidak tahu mengapa dia merasa begitu bertentangan. Bukankah ini sesuatu yang mereka berdua sudah putuskan sebelumnya? Tidak lagi, karena jalannya peristiwa telah berubah. Yu Yan Luo bangkit dan berjalan ke jendela. Ketika dia melihat bahwa tidak ada seorang pun di luar, dia melanjutkan, manajer umum Paman Ming dan Jian Taiding pasti bekerja sama. Itu berarti kemungkinan Anda menemukan petunjuk di Manor ini sangat kecil. Lebih jauh lagi, para pembantu terpercaya Yan Luo hampir semuanya telah dipindahkan dari Martial Affairs Manor. Bahkan jika Anda menyerukan ajakan untuk bertindak, mungkin tidak banyak yang mau mendengarkan. Itulah mengapa kekuatan identitas Anda tidak akan berguna seperti yang kami duga sebelumnya. Lalu apa yang kita lakukan? Zuan juga merasa sedikit pusing. Dia tidak bisa begitu saja meniru Jian Yan Luo selamanya. Jika mereka tidak dapat menemukan apapun, atau mengendalikan Martial Affairs Manor, mengalami begitu banyak masalah tidak akan ada artinya. Yu Yan Luo bergumam pada dirinya sendiri, Jian Taiding dan Paman Ming pasti tahu bahwa kamu palsu. Jadi mengapa mereka masih membutuhkan Sang Ji untuk mengujimu? Untuk membuktikan kepada semua orang bahwa aku palsu, kata Zuan sambil berjalan dan berdiri di sampingnya. Sementara mereka berdiri berdampingan, mereka berdua benar-benar tampak seperti pasangan yang cocok. Mata Yu Yan Luo tiba-tiba menyala. Dia menyarankan, bagaimana kalau kita mencoba mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri? Kita bisa membuatnya sehingga mereka tidak hanya gagal menemukan bukti, mereka malah mulai meragukan diri mereka sendiri dan berpikir anda nyata. Bagaimana kita akan melakukannya? Zuan menggelengkan kepalanya. Itu terdengar seperti fantasi yang lengkap. Kamu hanya perlu membuat Sang Ji sepenuhnya percaya bahwa kamu adalah Yan Yanyo. Yu Yan Luo semakin bersemangat saat dia melanjutkan, tunggu di sini sebentar. Saya akan segera kembali. Dia kemudian mengangkat gaunnya dan pergi dengan cepat. Zuan tercengang. Mengingat seberapa dekat selir itu dengan Jian Yanyo, sudah cukup bagus jika aku bisa bertindak normal tanpa tergelincir. Bagaimana saya akan membuat mereka sepenuhnya mempercayai saya? Yu Yan Luo segera kembali. Dua individu yang sepenuhnya berjubah mengikutinya. Namun, ketika mereka memasuki ruangan, mereka menurunkan kerudung mereka. Zuan mengenali mereka sebagai patung 36 D. Liu Ji dan pinggang A4 Cuji. Jian Taiding dan Paman Ming memiliki terlalu banyak pasang mata dan telinga di Manor. Kami tidak punya pilihan selain mengadopsi rencana ini, jelas Yu Yan Luo. Apakah Tuan dan Nyonya memiliki hal penting untuk diberitahukan kepada kami dengan membawa kami ke sini? Kedua gadis itu bertukar pandang. Mereka berdua melihat betapa seriusnya suasana itu. Sebelum Zuan sempat berkata apa-apa, Yu Yan Luo berkata, dia bukan Tuanmu. Tuanmu yang sebenarnya sudah mati. Zuan terdiam. Bab 1067, balas dendam untuk suami mereka. Zuan benar-benar tercengang. Mereka berdua telah berlatih begitu banyak untuk mendapatkan kepercayaan dari Dukai Manor, namun sekarang, Yu Yan Luo baru saja memberitahu mereka bahwa dia palsu. Apa arti dari upaya mereka sebelumnya? Apa? Liu Ji dan Cuji sama-sama terkejut. Mereka menjadi pucat ketika mereka melihat Zuan. Tidak peduli bagaimana mereka memandang orang itu, bukankah dia adipati? Yu Yan Luo menghela nafas dan berkata, kalian berdua berasal dari rumahku, jadi aku tidak akan berbohong padamu. Dia memang bukan adipati, karena adipati yang sebenarnya ditentang oleh Jian Tai Ding dan Paman Ming, dia kemudian memberi mereka ringkasan kasar dari semua yang telah terjadi. Ketika kedua wanita itu yakin dia tidak bercanda, mereka tidak bisa menahan tangis, Du Ke. Setelah mereka berdua berduka sebentar, mereka menyeka air mata mereka dan menatap Zuan. Mereka berkata dengan heran, tapi dia benar-benar terlalu mirip dengan adipati. Kalian berdua tahu kahlian ku dalam seni. Saya menggambar penampilan adipati untuknya, lalu menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikan wajah aslinya. Itu sebabnya dia terlihat seperti Du Ke. Namun, metode ini bersifat sementara. Mereka akan kehilangan efeknya seiring berjalannya waktu, Yu Yan Luo menjelaskan dengan cara yang lebih mudah mereka pahami daripada kebenaran. Nyonya bisa saja menyembunyikan ini dari kami. Apa yang Anda ingin kami saudara lakukan dengan mengatakan yang sebenarnya sekarang? Liu Ji bertanya sambil menyeka air matanya. Tak satupun dari selir itu bodoh. Mereka sudah menyadari bahwa mereka pasti dipanggil karena suatu alasan. Tentang itu, Yu Yan Luo terdiam. Pinggang empat cuci berkata dengan lembut, Nyonya tidak perlu khawatir. Kami berdua berasal dari manor Anda yang terhormat, jadi kami secara alami setia kepada Anda. Petik dua. Ku rasa itu baik-baik saja. Yu Yan Luo menghela nafas dan berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa Jian Taiding telah menugaskan Sang Ji untuk menyelidiki. Meskipun saya berhasil membuatnya terlihat seperti Adipati di permukaan, tidak ada cara untuk menipu pasangan seseorang di tempat tidur. Petik dua. Ah, kedua gadis itu berteriak ketakutan. Mereka tidak pernah mengira percakapan akan menjadi seperti itu. Meskipun mereka sudah menikah, sekarang mereka tahu Zuan bukan Adipati yang sebenarnya membicarakan hal seperti itu di depan pria lain agak memalukan. 36D Liu Ji menggigit bibir merahnya. Dia diam-diam menatap Zuan dan berkata, nyonya, kita bisa mengajarinya beberapa karakteristik khusus Adipati di tempat tidur, tapi itu hanya bisa membawanya sejauh ini. Zhang Ji selalu agak tajam, jadi kita mungkin tidak bisa membodohinya. Mereka secara alami mengerti bahwa Yu Yan Luo dan Adipati tidak memiliki hubungan seperti itu. Itulah mengapa tanggung jawab untuk mengajarinya jelas jatuh pada mereka. Zuan juga tidak tahu harus tertawa atau menangis. bagaimana hal seperti itu bisa diajarkan. Sangat disayangkan bahwa pesona rubah daji hanya bekerja pada pria dengan kultifasi lebih rendah darinya. Kalau tidak, jika dia bisa menipu Zhang Ji atau bahkan Jian Taiding, semuanya akan mudah diselesaikan. Yu Yan Luo menganggup dan berkata, memang, jika kalian berdua hanya mengajarinya melalui kata-kata, Zhang Ji pasti akan melihatnya. Itulah mengapa saya harap kalian berdua dapat secara pribadi menginstruksikannya. petik 2. Liu Ji dan Cu Ji sama-sama terdiam. Zhu An tercengang. Dia baru saja mendengarkan dari samping, penasaran seperti apa rencana luar biasa yang dia miliki. Pada akhirnya, dia telah mendengar berita yang sangat mengejutkan. Siapa yang terus memperingatkan saya bahwa saya tidak boleh menyentuh istri Jian Yan Yanyo, karena itu akan mengecewakannya. Dia hampir dipaksa untuk bersumpah karena itu. Yu Yan Luo bahkan memilih untuk tinggal di Manor bersamanya justru karena dia khawatir dia akan menyebabkan masalah di harem. Namun sekarang, dia sebenarnya yang pertama menyarankan sesuatu seperti itu. Liu Ji dan Cu Ji bertukar pandang. Wajah mereka sudah benar-benar merah saat mereka tergagap. Bagaimana? Bagaimana ini bisa baik-baik saja? Ekspresi Yu Yan Luo benar-benar normal. Dia dengan tenang berkata, ini adalah sesuatu yang saya bisa membodohi kalian berdua untuk melakukannya. Kalian berdua akan ditipu, namun dengan senang hati melakukan apa yang saya minta dari Anda. Tetapi setelah memikirkannya, saya tidak ingin melakukan hal seperti itu dan malah mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, kalian berdua telah hidup bersama dengan Sang Duke selama ini. Meskipun Anda hanya selir dalam nama, Anda adalah istri aslinya. Kalian berdua berhak mengetahui yang sebenarnya. Rencana awal kami adalah menggunakan identitas Adipati untuk masuk, tetapi kami tidak menyangka bahkan Paman Ming berkolusi dengan Jian Tai Ding. Selanjutnya, pejabat di Marsial Affairs Manor hampir semuanya telah ditukar, jadi kami tidak lagi memiliki keuntungan. Rencana awal tidak akan berhasil, jadi kami hanya bisa mengambil risiko karena putus asa dan meminta kalian berdua melakukan hal seperti ini. Pilihan ada padamu. Jika kalian berdua tidak mau, aku tidak akan memaksakannya padamu. Namun, karena Anda tahu rahasia ini, saya harus meminta Anda berdua untuk tidak pergi. Jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu diam. Ini hanya untuk mencegah rahasia bocor. Kami akan membiarkan kalian berdua pergi setelah masalah ini berlalu. Chuji menggigit bibir merahnya dan berkata, kami jelas tahu karakter moral seperti apa yang Anda miliki, Nyonya. Jika Nyonya ingin kami membantu sesuatu, kami akan melakukannya tanpa mengedipkan mata. Tapi masalah ini terlalu. Terlalu, dia tidak dapat menemukan kata-kata yang dia cari bahkan setelah waktu yang lama, tapi wajahnya yang sepenuhnya merah dan ekspresi malu menjelaskan segalanya. Yu Yan Luo menghela nafas tanpa daya dan menjawab, tidak apa-apa, masalah ini agak pribadi. Bagaimana dengan ini? Kalian berdua bisa kembali. Aku akan mengirim seseorang untuk mengawasimu. Namun, kalian berdua tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun di luar. Sedikit kekhawatiran muncul di antara alisnya. Dia agak bingung harus berbuat apa. Pinggang empat Chuji sudah berdiri, tapi 36D Liu Ji tidak bergerak. Ada sedikit keraguan di wajahnya, tetapi pada akhirnya, dia berkata, Nyonya, saya bersedia membantu. Yu Yan Luo terkejut. Dia berseru, benarkah? Dia tidak punya banyak harapan bahwa rencananya akan berhasil, karena permintaan itu benar-benar agak keterlaluan. Jika Adipati benar-benar dilukai oleh mereka, meskipun aku hanya seorang wanita, aku masih ingin membantunya membalas dendam. Liu Ji agak malu dan canggung pada awalnya, tetapi ekspresinya menjadi lebih tegas dan lebih tegas saat dia melanjutkan, sebenarnya, bahkan jika kita tidak membantu kali ini, kita masih bisa membayangkan nasib akhir kita. Kami kemungkinan besar akan dipaksa untuk terus tinggal di duke Manor, sampai tuan kedua. Ahem, sampai Jian Taiding menjadi Adipati baru. Kapan kita pernah memiliki kebebasan? Sebagai perempuan, kami sebenarnya cukup sensitif dengan hal-hal seperti itu. Meskipun Jian Taiding telah menyembunyikannya dengan baik, aku masih bisa merasakan keinginan yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Itu sebabnya aku tahu kemungkinan besar kita akan ditangkap dengan paksa olehnya. Kemudian, kemungkinan besar kita akan menjadi burung kenari yang terperangkap jauh di dalam halaman rumahnya. Kesempatan apa yang tersisa untuk memberontak? Mata cuci memerah ketika dia mendengar semua itu. Dia juga memikirkan hal-hal itu baru-baru ini. Mau tak mau dia merasa patah hati ketika memikirkan nasibnya yang menyedihkan. Ekspresi tegas muncul di wajah Liu Ji. Dia berseru, karena aku tidak bisa tetap setia pada Sang Duke, daripada mengabdikan diriku pada orang yang membunuh suamiku, aku lebih suka menggunakan tubuhku untuk membantu Sang Duke membalas dendam. Kakak Liu benar, jika kita bisa membalas dendam pada Sang Duke, bagaimana aku bisa tetap berpegang pada sesuatu seperti ini? Ekspresi awalnya lemah cuci digantikan dengan tekat. Yu Yan Luo tampak berkonflik. Dia menatap mereka berdua untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya berkata, Yan Yo benar-benar diberkati memiliki wanita yang setia di sisinya. Saya yakin dia akan bersyukur bahkan di akhirat. Kedua selir tidak bisa lagi menahan diri. Mereka menangis sambil berpelukan. Yu Yan Luo juga merasa sedikit patah hati karena suasana hati. Dia berjalan mendekat dan membawa mereka ke dalam pelukannya, dengan lembut menepuk bahu mereka sebagai penghiburan. Para selir akhirnya tenang beberapa saat kemudian. Yu Yan Luo berbalik untuk melihat Zuan dan berkata, Kalau begitu, aku akan menyerahkan dia kepada kalian berdua. Wajah cuci memerah, dia jelas yang paling pemalu di antara keduanya. Dia membuang muka dan tidak bisa menatap lurus ke arah Zuan. Liu Ji jelas adalah orang yang memiliki sifat yang lebih kuat. Dia menyuarakan persetujuannya, mengatakan, Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengajarinya menjadi seperti Adipati. Zuan berkata dengan lemah, Saya rasa tidak ada yang bertanya apakah saya bersedia. Alis Yu Yan Luo terangkat. Dia membalas, Apa, maksudmu kamu tidak mau? Bukannya aku tidak mau, jawab Zuan agak tidak nyaman. Ini terutama karena semuanya telah berubah terlalu cepat. Saya masih belum mengambil semuanya dengan benar. Petik 2 Yu Yan Luo mendengus dan membalas, Bahkan kami bersedia, untuk apa pria dewasa sepertimu dipermalukan. Ini adalah wanita-wanita luar biasa yang bersedia melangkah maju dan membalas dendam untuk suami mereka, apakah kamu tidak mempermalukan ketulusan mereka. Kemudian, dia mendorong kedua gadis itu ke dalam pelukannya dan berkata, Kamu harus menuju ke ruang dalam. Saya akan berjaga-jaga di luar, dan jangan biarkan siapapun mengganggu Anda semua. Pastikan Anda fokus dan tidak memikirkan hal-hal aneh. Zhu Yan terdiam. Bagaimana Anda bisa memberitahu seseorang yang melakukan hal semacam ini untuk tidak memiliki pikiran aneh? Ketika Zhu Yan memasuki ruang dalam dan melihat Liu Ji dan Chu Ji, dia tidak bisa menahan perasaan canggung. Dia mulai, kalian berdua. Namun, Liu Ji menghentikannya dan berkata, jangan gunakan suara orang lain. Anda adalah Adipati sekarang. Ini akan membuat kami sedikit lebih mudah juga. Zhu Yan terdiam. Dia bahkan tidak bisa menggunakan suara yang berbeda dalam kondisinya saat ini bahkan jika dia mau. Setelah menggunakan kawai waifu voice changer, jika dia mengubah suaranya, dia harus berpura-pura menjadi gadis imut lagi. Dia benar-benar tidak ingin melakukan hal semacam itu lebih dari yang seharusnya. Dia terbatuk dan berkata, saya telah membuat kedua nyonya khawatir selama saya pergi. Dengan keadaan yang sudah seperti ini, menjadi malu sudah tidak ada artinya. Dia perlu memanfaatkan momen untuk tidak menyianyiakan ketulusan mereka. Mata kedua wanita itu berbinar ketika mereka mendengar dia berbicara. Sedikit kebingungan muncul di mata Cuji dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Kamu benar-benar seperti dia, hampir persis sama dengan Duke. Liu Ji menarik lengan bajunya dan berkata, apa maksudmu, dia seperti Adipati? Dia adalah Adipati. Petik 2. Wajah cantik Cuji memerah. Dia tahu bahwa Liu Ji mengingatkannya untuk memainkan peran itu. Lagi pula, pria di depan mereka persis sama dengan suami mereka. Selama mereka tidak mencurigainya sebagai orang lain, itu akan membuat kejadian berikut lebih mudah untuk diterima. Zuan menghela nafas dengan takjub ketika dia melihat reaksi mereka yang sama sekali berbeda. Cuji seperti wanita kantor muda yang sudah menikah dan malu-malu dari dunia sebelumnya. Meskipun dia sudah menikah, dia masih akan malu jika ada yang bercanda dengannya sedikitpun. Liu Ji lebih seperti seorang saudari dewasa yang bersemangat dan tidak terkendali. Setelah menikah, dia menjadi bersemangat dan mulai mengambil inisiatif. Dia malah akan menjadi orang yang membuat rekan-rekan yang lebih muda di kantor memerah. Liu Ji berkata, suaramu sama, tapi caramu menyebut kami salah. Duke tidak akan memanggil kita nyonya. Nyonya adalah gelar yang hanya dia gunakan. Dia melihat ke arah Yu Yan Luo, tatapannya dipenuhi rasa iri. Oh, lalu aku harus memanggilmu apa? Zuan bertanya. Dia pikir itu masuk akal juga. Bagaimana orang luar bisa tahu bagaimana Sang Duke berbicara dengan selirnya secara pribadi? Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, Liu Ji tersipu untuk pertama kalinya. Setelah ragu-ragu, dia berkata, kamu harus memanggilku, berharga. Ekspresi Zuan berubah aneh. Dia ingin tertawa, tapi dia menahan diri. Namun, itu masih istilah normal kasih sayang antara suami dan istri. Chu Ji menyuarakan keterkejutannya, lalu berkata dengan lembut, dia biasanya memanggilku, sayang. Ekspresi Liu Ji juga berubah aneh. Lagi pula, nama panggilan mereka mirip, tetapi juga sangat berbeda. Sayang itu sayang, berharga itu berharga. Zuan berpikir, duke ini benar-benar tahu cara bermain-main. Saya benar-benar tidak tahu harus memanggil apa Zhang Ji, kata Zuan. Dia mulai sakit kepala. Dilihat dari bagaimana dua lainnya bertindak, Zhang Ji pasti memiliki nama panggilan yang unik. Aku tahu nama panggilannya, kata Chu Ji lemah. Sekarang, bahkan Liu Ji terkejut. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Chu Ji mengetahui sesuatu yang tidak dia ketahui. Ketika dia melihat ekspresi penasaran mereka, Chu Ji terdengar agak bingung. Dia berkata, duke memanggil Zhang Ji, kekasihku. Zhang Ji membual tentang itu di depanku sebelumnya, jadi aku akhirnya mengetahuinya. Kekasih, Liu Ji segera merasa sedikit cemburu. Kenapa dia bisa memiliki nama panggilan yang sedikit berbeda? Zuan tercengang, duke ini terlihat seperti playboy. Setelah interupsi, kedua gadis itu secara bertahap melupakan rasa malu awal mereka dan perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka mulai mengajarinya cara menyapa mereka, nada yang harus dia gunakan saat memanggil mereka, dan hal-hal lain semacam itu secara bertahap memperbaiki perilakunya. Zuan menjadi lebih dan lebih seperti Real Dial. Bersamaan dengan penampilannya yang identik dengan Sang Duke, mereka mulai terlihat semakin tergila-gila. Hampir seolah-olah Adipati yang sebenarnya ada tepat di samping mereka. Namun, keheningan yang aneh akhirnya turun ke ruangan itu. Mereka telah mengajarinya semua yang harus dia katakan, tetapi bagaimana kata-kata saja bisa membodohi Sang Ji. Suasana ambigu memenuhi tempat itu. Wajah Cuji menjadi merah seluruhnya. Dia menatap jari-jari kakinya, seolah-olah dia mencoba menemukan lubang untuk menyembunyikan dirinya. Pada akhirnya, Liu Ji yang memecah kesunyian. Dia menarik napas dalam-dalam, dan senyum mempesona muncul di wajahnya saat dia berkata, Du Ke telah bekerja keras hari ini. Biarkan yang rendah hati ini melayani Adipati sebelum Anda tidur. Dia berjalan ke sisi Zuan dengan lembut, dan mulai membantunya membuka pakaiannya. Seluruh tubuh Zuan menjadi kaku saat dia merasakan sentuhan Liu Ji. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Pada saat itu, dia merasa situasinya agak tidak masuk akal. Liu Ji terkeke ketika dia merasakan kegugupannya. Jika pihak lain telah menjadi cabul yang haus dengan terburu-buru untuk mengambil keuntungan darinya, meskipun dia melakukan ini untuk membalas dendam, dia tidak akan merasa senang tentang itu. Tetapi karena pihak lain menjadi gugup terlebih dahulu, dia malah mengumpulkan keberanian. Dia bahkan merasa ingin menggodanya, dengan mengatakan, kami sudah lama berpisah, tetapi sang duke tampaknya tidak terlalu bersemangat. Cuji tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya. Matanya yang berkabut terbuka lebar. Kakak Liu sangat luar biasa. Aku hampir mati karena malu, tapi dia masih bisa bercanda. Zuan menghela nafas. Dia mengumpulkan pikirannya, lalu bermain bersama. Kami sudah berpisah begitu lama sehingga saya kehilangan barang berharga saya sampai mati. Ketika dia mendengar cara sapaan yang akrab dan melihat penampilan pihak lain yang identik, Liu Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan semuanya sama seperti sebelumnya ketika dia sering menghabiskan waktu bersama sang duke. Tapi semuanya sudah berubah. Tidak ada jalan kembali. Dia diam-diam menyeka air mata di sudut matanya dan menenangkan diri. Dia membantunya melepas pakaiannya sambil berkata, adik perempuan Chu juga sangat merindukan sang duke. Mengapa kamu masih tinggal di sana, adik perempuan? Petik 2. Ah, aku, Chu Ji menganggup dengan linglung. Kepalanya benar-benar kosong. Dia hanya bisa secara naluriah mematuhi Liu Ji. Liu Ji diam-diam mendekati telinga Zuan dan berkata, bahkan sang duke tidak pernah mengalami perlakuan seperti ini sebelumnya. Kamu benar-benar beruntung hari ini. Zuan merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya. Dia benar-benar wanita memikat yang tahu cara menggodanya. Dunia terasa begitu aneh. Seseorang dengan kepribadian Liu Ji, secara teori, seharusnya sudah bersekongkol dengan Jian Taiding, namun dia tidak. Sebaliknya, dia dengan tegas membuat keputusannya untuk membalas dendam untuk suaminya. Zuan sangat mengaguminya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bekerja sama dan menjadi seperti duke sebanyak mungkin, agar tidak mengecewakan mereka. Sementara itu, Yu Yan Luo masih berdiri di luar. Dia mulai bergumam pada dirinya sendiri, Yan Yiu, maukah kamu menyalahkanku karena melakukan ini? Tapi kami semua berusaha membalas dendam untukmu. Jika Anda akan menyalahkan siapapun, maka salahkan saya saja. Tolong jangan salahkan mereka. Setelah dia memikirkan semuanya, ekspresinya berubah tegas juga. Dia tidak lagi berkonflik tentang moralitas masalah ini. Namun, telinganya tidak bisa menahan rasa sakit setelah dia menenangkan diri. Dia ingin tahu tentang bagaimana keadaan di dalam. Dia masih bisa mendengar apa yang terjadi di dalam pada awalnya, tetapi kemudian, suara mereka jelas menjadi lebih lembut. Untuk beberapa alasan, meskipun dia biasanya tenang, dia mulai merasa sedikit tidak nyaman. Dia juga tidak tahu mengapa dia merasa sangat kesal. Dia mondar-mandir di sekitar ruangan dengan gelisah. Teriakan alarm tiba-tiba muncul dari dalam ruangan. Ekspresinya sedikit berubah. Apakah Zuan mulai menekan mereka dengan paksa? Itu. Dia hendak masuk ke dalam untuk melihatnya, tetapi Liu Ji tiba-tiba berlari keluar sambil menutupi dadanya, pakaiannya berantakan. Dia khawatir. Bahkan Liu Ji yang optimis dan ceria memiliki reaksi seperti itu. Yu Yan Luo dengan cepat menghentikannya dan bertanya, apa yang terjadi? Apa pria itu melakukan sesuatu pada kalian berdua? Liu Ji menggelengkan kepalanya dan menjawab, bukan itu. Tapi aku benar-benar tidak bisa mengajarinya lagi. Yu Yan Luo benar-benar bingung. Bukankah kamu baru saja setuju? Bagaimana Anda bisa tiba-tiba menarik kembali kata-kata Anda? Tapi dia tetap menghormati keputusan Liu Ji. Karena kamu tidak mau lagi, aku tidak akan memaksamu lagi. Kalian berdua harus cepat kembali ke kamar kalian. Namun, dia juga bingung. Mengapa Chu Ji belum keluar? Bukannya kami tidak mau, tapi kami benar-benar tidak bisa mengajarinya. Ketika dia melihat kebingungan Yu Yan Luo, Liu Ji merasa sedikit bertentangan. Pada akhirnya, dia pindah ke telinga Yu Yan Luo dan berkata, itu karena dia juga. Selama Zhang Ji tidak buta, dia akan segera dapat mengatakan bahwa dia bukan Adipati. Itulah mengapa tidak ada artinya apakah kita mengajarinya atau tidak. Petik 2 Yu Yan Luo terdiam. Wajahnya menjadi benar-benar merah. Bahkan dengan semua perhitungannya, dia tidak pernah berharap itu menjadi alasannya. Meskipun dia adalah bangsawan dalam namanya, dia tidak pernah mengalami romansa yang normal dan penuh gairah. Bagaimana dia bisa meramalkan detail itu? Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit malu. Orang itu terlihat sangat halus dan berbudaya dengan pakaiannya, tapi kenapa dia seperti keledai di bawah sana? Panggil cuci dan kembalilah saat itu, kata Yu Yan Luo. Dia sudah benar-benar menyerah pada rencananya. Sepertinya dia harus memikirkan cara lain. Cuci meninggalkan ruangan saat itu juga. Liu Ji dengan cepat mengulangi kata-kata nyonya itu padanya. Namun, Cuci tidak mengikutinya dan malah menarik lengan bajunya. Ekspresinya aneh dan suaranya sedikit bergetar saat dia berkata. Dia bilang dia memiliki keterampilan rahasia yang disebut Staff Wukong. Aku juga tidak tahu apa artinya. Tapi sepertinya dia bisa mengendalikan ukurannya. Cuci hanya bisa lebih lugas ketika dia melihat Liu Ji tidak mengerti. Kamu harus masuk dan melihatnya. Sekarang sudah. Sama dengan milik Sang Duke. Liu Ji dan Yu Yan Luo terdiam. Cuci juga tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian, tapi dia menarik Liu Ji kembali. Dia hampir mencoba membawa Yu Yan Luo juga, tetapi dia menarik tangannya kembali setelah mengulurkan tangan di tengah jalan. Dia merasa itu agak tidak pantas. Setelah mereka berdua pergi, teriakan alarm lain mengikuti. Kejutan Cuci bahkan lebih besar dari sebelumnya. Bahkan Yu Yan Luo sedikit terkejut saat mendengarnya. Dia hampir tidak bisa menahan keinginan untuk melihat dirinya sendiri. Tetapi meskipun kakinya bergerak beberapa kali, pada akhirnya, dia tidak masuk ke dalam. Dia menunggu orang-orang di dalam untuk memberinya penjelasan, tetapi bahkan saat dia menunggu dan menunggu, tidak ada yang keluar. Sebaliknya, dia mendengar beberapa suara pelan, terdengar hampir seperti mereka akan menangis. Ekspresi Yu Yan Luo berubah pada awalnya, dia pikir Zuan menindas gadis-gadis itu. Namun, dia bukan gadis kecil yang naif. Meskipun suara-suara itu membuatnya sedikit bingung, dia dengan cepat bereaksi. Dia mendengus dan mengeluarkan kuas. Kuas itu dengan cepat melintasi halaman, memenuhi gulungan itu. Dia mengulurkan tangannya dan gulungan itu memanjang dengan sendirinya, dengan cepat membentuk layar inkorporeal yang memisahkan bagian dalam dan luar halaman. Dengan begitu, tidak ada orang di luar yang bisa mendengar apapun yang seharusnya tidak mereka dengar. Setelah waktu yang lama berlalu, Zuan akhirnya keluar. Yu Yan Luo melihat ke belakang, tetapi tidak melihat Liu Ji atau Chu Ji sama sekali. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa hasilnya? Zuan menganggup dan menjawab, dua nyonya kecil itu benar dan terhormat, mengajar dengan memberi contoh. Saya memiliki keyakinan dalam membodohi Zhang Ji dan Jian Tai Ding sekarang. Dia pasti akan berpikir bahwa kakak laki-lakinya telah hidup kembali. Yu Yan Luo menghela nafas lega dan berkata, itu bagus kalau begitu. Saya harap Anda tidak mengecewakan upaya mereka. Petik 2. Bab 1069. Sementara itu, Jian Tai Ding baru saja mendengar laporan bawahannya. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya, Yu Yan Luo membawa dua orang ke kamar penipu itu, dan mereka baru kembali setelah waktu yang lama. Apakah Anda tahu siapa mereka berdua? Petik 2. Kita tidak. Keduanya berjubah sepanjang waktu, jadi kami tidak bisa melihat siapa mereka. Kami bahkan tidak dapat membedakan jenis kelamin mereka. Kata bawahan itu. Tidak berguna. Anda bahkan tidak dapat menemukan sesuatu seperti itu di Manor saya. Apa gunanya menjagamu tetap di sekitar? Jian Tai Ding sangat marah. Dia biasanya tidak begitu mudah tersinggung. Namun, dia telah terluka parah beberapa hari sebelumnya. Jika hanya itu, itu akan baik-baik saja karena dia bisa mendapatkan kembali kendali penuh atas Manor setelah dia sembuh. Tapi hari ini, seorang penipu yang aneh telah muncul, benar-benar menghancurkan semua mimpi besarnya. Bagaimana mungkin dia tidak gelisah? Bawahan itu menunduk meminta maaf. Bukannya Paman Ming yang menasihati Jian Tai Ding, Tuan Kedua, tidak perlu merepotkan dia. Nyonya Yu adalah pemimpin klan Yu. Dia selalu menjadi orang yang misterius. Bagaimana bawahan ini bisa mengetahui identitas mereka jika dia ingin menyembunyikannya? Dia menunjuk ke arah bawahan, berkata, kamu bisa mundur untuk saat ini. Bawahan itu memiliki ekspresi berterima kasih. Dia membungkuk ke arah mereka berdua sebelum dengan cepat pergi. Jian Tai Ding tidak mengatakan apa-apa. Hanya ketika bawahan itu pergi, dia berkata kepada Paman Ming, saya benar-benar tidak dapat memahami saudara ipar saya ini. Dia jelas selalu menanggapi dengan baik kekhawatiran saya untuknya. Dia juga selalu menyambutku dengan senyuman. Tidak peduli apa yang saya katakan kepadanya, dia selalu memiliki ekspresi yang baik dan hangat. Itulah sebabnya saya tidak pernah benar-benar memaksanya untuk melakukan apapun. Tapi sekarang, sepertinya dia mempermainkanku seolah-olah aku monyet. Saya tidak tahu di mana dia menemukan pria liar ini untuk menghancurkan semua rencana saya. Kemarahannya tidak sepenuhnya tidak berdasar. Dia sudah sepenuhnya melihat Yu Yan Luo sebagai milik pribadinya, namun, Yu Yan Luo tidak hanya membawa adipati penipu ini untuk menentangnya, dia bahkan bertindak seperti itu dengannya di depan semua orang. Hampir seolah-olah dia melakukannya untuk membuatnya jijik. Paman Ming menghela nafas dan berkata, dulu, Nyonya Yu dikenal sebagai wanita cantik nomor satu di dunia. Tak terhitung jumlah pahlawan yang luar biasa telah melamarnya. Ada desas-desus bahwa bahkan yang mulia merasakan sesuatu untuknya, tetapi pada akhirnya dia masih tidak punya cara untuk mendekatinya. Itu berarti dia pasti memiliki metodenya sendiri. Tuan kedua mungkin meremehkannya sebelumnya. Dia sebenarnya berbicara dengan agak bijaksana. Dia bisa saja mengatakan bahwa Jian Taiding begitu dibutakan oleh kegilaan sehingga dia menjadi seorang penjilat. Wajah Jian Taiding memanas saat dia berkata, aku memang sedikit meremehkannya sebelumnya. Wanita itu terlalu tangguh. Dia tiba-tiba muncul dengan skema baru ini. Aku benar-benar tidak tahu di mana dia menemukan penipu yang sangat mirip ini. Jika kita tidak tahu yang sebenarnya, kita mungkin juga tertipu. Itulah mengapa semuanya akan tergantung pada Zhang Ji sekarang, kata Paman Ming dengan ekspresi tenang. Selama dia menemukan bukti, kami akan segera memberitahu semua orang dan memastikan penipu itu benar-benar hancur. Kami bahkan mungkin bisa menggunakan ini sebagai dali untuk bertindak melawan Clan Yu. Kamu benar sekali, sebuah ekspresi sengit dan ditentukan melintas mata Jian Taiding ini. Huff, mereka berani menantangku, penguasa Cloud Center Commandery. Saya perlu memberi mereka pelajaran yang menyakitkan sehingga seluruh dunia ini tahu siapa master sebenarnya dari Cloud Center Commandery. Keduanya membahas beberapa detail lebih lanjut. Namun, ketika dia melihat Paman Ming keluar, untuk beberapa alasan, Jian Taiding tiba-tiba berkata, Paman Ming, menurutmu apakah itu mungkin? Aku hanya mengatakan, tapi bagaimana jika kakak laki-lakiku tidak mati? Lagi pula, orang itu terlalu mirip. Ekspresi Paman Ming berubah serius saat dia menjawab, Tuan kedua, apa yang Anda rasakan adalah sedikit paranoia? Bagaimana mungkin Sang Duke masih hidup? Kami berdua melihat itu dengan kedua mata kami sendiri. Huff, lebih jauh lagi, bahkan jika dia benar-benar hidup, lalu apa? Cloud Center Commandery telah berubah, bahkan kebenaran bisa diubah menjadi kebohongan. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Dia sebelumnya menemukan Master kedua lebih ambisius dan tangguh daripada Master pertama, berpikir dia bisa mencapai sesuatu yang hebat. Tapi sekarang, pihak lain sudah sangat bingung dengan sesuatu yang begitu kecil. Sungguh, mungkinkah keinginannya melemah karena dia terluka? Jian Taiding terkejut, tetapi ekspresinya juga menjadi lebih stabil saat dia menjawab, terima kasih atas pengingatnya, Paman Ming. Setelah itu, keduanya menunggu kabar dari Zhang Ji. Sayangnya, si penipu tidak menyuruh Zhang Ji melayaninya di hari pertama. Itu dalam harapan mereka, namun, jika orang ini palsu, tidak mungkin dia berani berhubungan intim dengan Zhang Ji. Dia akan menundanya selama dia bisa. Pada hari-hari berikutnya, mereka mulai diam-diam memicu beberapa masalah. Beberapa rumor dan fitnah mulai menyebar melalui duke Manor dan bahkan Cloudchenter Komanderi, mengatakan bahwa Cloudchenter duke palsu karena dia tidak berani berbagi tempat tidur dengan istrinya, bahwa dia takut ketahuan. Orang-orang hanya menertawakannya pada awalnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, Adipati yang kembali terus menolak interaksi dengan para selir. Sikap mereka berangsur-angsur berubah. Jangan beritahu kami bahwa kawan itu benar-benar palsu. Zuan, yang berada di pusat segalanya, jelas tahu itu semua hanya gosip. Dia merasa kagum dengan rencana Yu Yan Luo. Musuh telah mempersiapkan segalanya, dan mereka membuatnya tampak seolah-olah memiliki hati nurani yang bersalah, mencegahnya berinteraksi dengan Zhang Ji. Sekarang, lupakan seluruh duke Manor, bahkan komandan Cloudchenter lainnya memperhatikan masalah ini. Orang-orang semua menunggu jawaban TKTQ itu. Tetapi semakin mereka meragukannya saat ini, semakin yakin mereka bahwa dia nyata sesudahnya. Jian Taiding berpikir situasinya sempurna dalam genggamannya, mengira dia memiliki kendali, namun dia tidak tahu bahwa dia bermain sesuai dengan rencana Yu Yan Luo. Di mata orang-orang, Zuan telah ditekan ke dalam situasi yang mustahil. Dengan demikian, dia tidak punya pilihan selain menyetujui layanan Zhang Ji untuk melihat apakah dia bisa menggertak. Jian Taiding dan Paman Ming diam-diam mengawasi di luar halaman, menunggu Zhang Ji bergegas keluar melalui pintu. Bagaimanapun, Zhang Ji sendiri memiliki status khusus, menjadi selir sang duke. Jian Taiding hanya bisa memintanya untuk memeriksa apakah adipati itu asli atau palsu, tetapi tidak untuk benar-benar menemani penipu itu di tempat tidur. Namun, Jian Taiding dan Paman Ming sudah menunggu dikelilingi oleh para pembantu terpercaya. Begitu mereka menerima konfirmasi, mereka akan segera bertindak sesuai dengan rencana mereka. Mereka pertama-tama akan menangkap si penipu, tetapi juga secara bersamaan menahan Yu Yan Luo. Kemudian, berita akan sampai di luar Manor, memastikan semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pada kenyataannya, itu bukan hanya Jian Taiding. Ada banyak kekuatan yang telah menanam mata-mata di Manor, atau membuat orang berjaga di dekatnya. Mereka semua menunggu hasil pertemuan pribadi itu. Jian Taiding membelai janggutnya saat dia menatap cahaya terang di kejauhan, bergumam, itu adalah cahaya yang saya katakan kepada Zhang Ji untuk pergi sebelumnya, jadi penipu tidak bisa mencoba mematikan lampu dan menggertak jalan keluarnya. Titik-petik 2 Tuan kedua bijaksana, Paman Ming juga tersenyum. Tampaknya meskipun Jian Taiding terkadang tergelincir, dia masih merupakan kandidat yang baik secara keseluruhan. Mereka sudah merencanakan banyak hal sejak lama. Sekarang, debu akhirnya akan mengendap. Namun, kenapa dia belum keluar? Mereka menjadi semakin gugup. Bahkan Paman Ming tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit cemas, karena dia tidak bisa melihat apapun yang terjadi. Tapi Jian Taiding, yang baru-baru ini tampak agak mudah tersinggung, malah menjadi sangat tenang. Dia menuangkan secangkir teh untuk Paman Ming dan berkomentar sambil tersenyum, Paman Ming, mengapa kamu kehilangan ketenangan? Jangan panik, semuanya ada dalam genggaman kita. Bagaimana kalau saya memutar lagu di Xiao, satu, untuk membantu Anda bersantai? Petik 2 Dia mengeluarkan Xiao Giok yang elegan sesudahnya dan membawanya ke bibirnya. Dia memainkannya saat dia melihat ke arah halaman terdekat. Musik Xiao sebenarnya adalah sinyal rahasia yang dia setujui dengan Zhang Ji, menyuruhnya untuk bergegas. Kalau tidak, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia seharusnya memberi sinyal agar mereka datang membantunya. Para ajudan terpercaya tersenyum ketika mereka melihat Jian Taiding memainkan Xiao-nya di bawah sinar bulan. Dia tampak percaya diri dan santai, seperti pria elegan di dunia yang kacau. Sikapnya yang anggun benar-benar membuat iri. Mereka semua berpikir dalam hati bahwa jika mereka bisa memiliki sepersepuluh dari gaya elegan tuan kedua mereka, tidakkah mereka bisa mendapatkan gadis yang mereka inginkan. Hanya Paman Ming yang mengerutkan kening dalam hati. Dia merasa bahwa Jian Taiding berusaha terlalu keras untuk tampil artistik dan intelektual. Ini hanyalah beberapa trik populer yang tidak berguna yang akan dipelajari oleh tuan muda dari klan berpengaruh. Saat musik Xiao menyebar ke seluruh duke Manor, bahkan para pemimpin dari berbagai kekuatan di luar pun tergerak. Jian Taiding pasti sudah sepenuhnya siap. Itu jelas merupakan pesan dari Jian Taiding kepada semua orang di Cloud Center Komanderi, memberi tahu mereka bahwa dia masih penguasa. Namun seiring berjalannya waktu, senyum Jian Taiding juga berangsur-angsur membeku. Bibirnya mulai mengering karena meniup Xiao. Mengapa Zhang Ji belum kembali? Dia memaksakan senyum ketika melihat ekspresi bingung Paman Ming, berkata, ini baik-baik saja. Saya kira dia hanya tertunda oleh beberapa hal kecil. Lagi pula, pria itu memang terlihat sangat mirip dengan kakak laki-lakiku. Bagaimana kalau saya beralih ke lagu lain? Namun, bahkan setelah lagu Jian Taiding berikutnya berakhir, Zhang Ji masih belum keluar. Jian Taiding tidak bisa lagi tetap tenang. Dia ingin menebus dirinya entah bagaimana, namun dia tidak tahu harus berkata apa. Dia terus menunggu dengan ekspresi mendung. Tidak mungkin dia masih ingin memainkan lagu. Dia menatap dengan kaku ke pintu masuk halaman. Saat mereka terus menunggu, Cakrawala mulai pucat, namun Zhang Ji masih belum keluar. Sialan pasangan yang bersinah ini, jangan bilang mereka akhirnya menggunakan lagu saya sebagai latar belakang mereka untuk bermain lebih keras. Bahkan ayam pun mulai berkokok. Jian Taiding akhirnya mogok. Bagaimana dia bisa terus menunggu? Dia bergegas pergi dengan ekspresi pucat. Lama setelah langit cerah, Zhang Ji akhirnya keluar dari halaman. Kulitnya benar-benar kemerahan. Kebenciannya karena ditinggalkan sendirian selama setahun terakhir tidak terlihat. Sebaliknya, dia memiliki senyum manis dan puas. Mereka yang menonton tahu hasilnya bahkan tanpa bertanya. Berita dengan cepat menyebar ke seluruh komandan Cloud Center, Zhang Ji secara pribadi telah menguji Sang Duke. Dia adalah duke Cloud Center yang asli. Seluruh pengadilan Cloud Center komanderi terguncang oleh berita itu. Tapi cerita yang menyebar di antara orang-orang biasa adalah sesuatu yang lain sama sekali. Dikatakan bahwa Adipati dan istri-istrinya telah berpisah begitu lama sehingga ketika mereka bertemu lagi, itu seperti kayu bakar kering yang bertemu dengan neraka yang mengamuk. Sementara itu, saudara keduanya Jian Taiding tetap berada di luar jendela sepanjang malam, memainkan siaunya untuk menghidupkan suasana. Bab 1070 Dia sangat peduli dengan kakak laki-laki dan ipar perempuannya. Sebagai adik laki-laki, dia benar-benar pergi bermain siau untuk mereka. Hubungan mereka benar-benar hebat. Omong kosong, apakah itu sesuatu yang orang biasa akan lakukan? Dia jelas menyukai adik iparnya. Kamu ada benarnya? Hei! Dia bahkan memainkan siau ke arah jendela mereka. Aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana perasaannya saat melihat gadis yang disukainya melakukan itu dengan kakak laki-lakinya. Jika dia tidak aneh sejak awal, apakah dia akan memainkan siau itu di luar? Jian Taiding memiliki seluruh urusan militer manor di bawah kendalinya, sehingga otoritasnya di Cloud Center komandiri hampir tak terbatas. Dia secara alami memiliki saluran informasinya sendiri yang efisien. Ketika dia mendengar desas-desus acak yang beredar, dia hampir meledak karena marah. Dia mengirim semua cangkir teh dan vas di kamarnya menabrak tanah, tidak meninggalkan satu pun utuh. Memalukan? Benar-benar memalukan. Wajah Jian Taiding akan berubah menjadi ungu karena marah. Dia ingin pamer sedikit malam sebelumnya, namun, bukan saja dia gagal, dia malah menjadi bahan tertawaan seluruh komandan. Dia sudah membangun acaranya sedikit, dan malam sebelumnya, dia bahkan menyuruh semua orang untuk menyaksikan pemaparan penipu itu. Namun, pada akhirnya, semua yang telah dilakukan adalah membuatnya tampak seperti badut kecil. Bagaimana mungkin dia, seorang pria yang sombong dan arogan, mentolerir itu? Wajah Paman Ming berkedut, dia juga tidak tahu apa yang salah. Semua pengaturan mereka telah dibuat dengan benar, jadi mengapa kesalahan konyol seperti itu terjadi? Apakah Zhang Ji masih belum ada di sini? Paman Ming bertanya, masalah utamanya adalah Zhang Ji. Dia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi tadi malam di ruangan itu. Dia sepertinya sudah tiba, dia sedang menunggu di luar ruangan sekarang, seorang bawahan melaporkan. Kenapa kamu belum membawanya masuk? Jian Taiding mengutuk. Dia sebelumnya berpikir bahwa bawahannya cukup kompeten, jadi mengapa mereka semua tampak lambat seperti babi sekarang? Zhang Ji dengan cepat diundang ke dalam. Tidak seperti Jian Taiding dan Paman Ming, yang ekspresinya mendung, dia memancarkan kebahagiaan. Paman kedua, dia segera membungkuk hormat kepada Jian Taiding. Bagaimanapun, dia bukan istri utama, dan dia adalah seseorang yang dibesarkan oleh Jian Taiding. Dia membawa dirinya dengan rendah hati di hadapannya, tidak percaya bahwa dia akan benar-benar memperlakukannya sebagai saudara iparnya. Ketika dia mendengar kata-kata, Paman kedua, mata Jian Taiding berkedut. Biasanya, dia diam-diam mengagumi kakinya yang panjang, tetapi sekarang, yang bisa dia pikirkan hanyalah kaki panjang ini dirusak oleh pria lain. Namun, dia menahan amarahnya dan memasang ekspresi menyenangkan, bertanya, apa yang terjadi tadi malam? Kenapa kamu baru kembali di pagi hari? Zhang Ji tersipu dan menjawab, Paman kedua, apakah kamu belum tahu jawabannya? Duke menyuruhku untuk melayaninya, jadi bagaimana mungkin aku tidak melakukan pekerjaanku dengan benar? Petik 2 Meskipun dia sudah memiliki kecurigaan, Jian Taiding masih merasa seolah-olah guntur menerjang di benaknya. Dia tidak bisa lagi menahan amarah dalam dirinya. Suaranya meninggi saat dia berseru, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa dia adalah seorang penipu? Apakah anda akan tidur dengan pria liar acak manapun yang menyuruh anda tidur dengannya? Petik 2 Zhang Ji tampak agak tidak senang. Meskipun dia dibesarkan oleh Jian Taiding, dia sudah menjadi bagian dari harem Adipati begitu lama. Di masa lalu, Jian Taiding harus memperlakukannya dengan hormat dan hadiah. Kapan dia tiba-tiba menjadi bermusuhan seperti ini? Dia mungkin baru saja menelan amarahnya jika Sang Duque masih hilang, tetapi sekarang setelah Sang Duque telah kembali, dia memiliki seseorang untuk mendukungnya. Tidak mungkin dia akan bertindak hati-hati seperti sebelumnya. Dia membalas, wajahnya benar-benar merah, paman kedua, tolong lakukan dirimu dengan benar. Saya selalu menjalankan tugas saya sebagai istri Adipati dengan benar. Selain Adipati, saya tidak pernah memiliki pria lain. Saya bahkan tidak berbicara dengan pria lain secara normal. Paman kedua tidak bisa memfitnah saya dengan kata-kata seperti itu. Petik 2. Anda, Jian Taiding sangat marah. Wanita ini benar-benar berpikir dia benar-benar mandiri dan dewasa sekarang. Apakah dia tidak tahu siapa penguasa sebenarnya dari Cloud Center Komandiri? Paman Ming dengan cepat bangkit untuk menghentikan Jian Taiding agar tidak kehilangan ketenangannya lebih jauh. Bagaimanapun, mereka masih Zhang Ji untuk banyak hal. Karena itu, dia berkata kepada Zhang Ji dengan ramah, Nyonya ketiga, kami memiliki sumber yang memberitahu kami bahwa pria ini palsu. Kenapa menurutmu dia nyata? Palsu. Zhang Ji mengerutkan kening dan menjawab, itu tidak mungkin. Apakah Anda pikir saya bahkan tidak akan mengenali laki-laki saya sendiri? Dia adalah Adipati terus-menerus. Petik 2. Tapi bagaimana mungkin? Jian Taiding jelas tidak percaya itu. Dia bahkan mulai curiga bahwa dia telah dibeli oleh Yu Yan Luo sebelumnya, dan bahwa mereka bekerja sama untuk membodohinya. Paman Ming berpikir lebih cermat. Dia bertanya, bagaimana nyonya ketiga memastikan bahwa dia adalah Adipati? Bagaimana lagi? Zhang Ji terdiam saat dia tersipu, tampak malu-malu. Paman Ming hanya bisa mengubah topik sedikit, bertanya, bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak detail? Misalnya, kata-kata kekasih rahasia antara suami dan istri yang hanya diketahui oleh kalian berdua. Tentu saja kami memilikinya, hanya kita berdua yang tahu apa yang duke panggil aku. Ada semua jenis detail lainnya juga. Dia persis sama seperti sebelumnya, jawab Zhang Ji. Apakah menurutmu nama rahasia yang dia gunakan untukmu bisa secara tidak sengaja diungkapkan kepada orang lain? Jian Tai Ding bertanya, dia juga mulai tenang, dibandingkan dengan mengamuk tanpa daya, lebih penting untuk memahami di mana masalahnya. Tentu saja tidak, mengapa saya secara acak berbicara tentang urusan pribadi kami kepada orang lain? Zhang Ji mulai panik juga. Dia mulai khawatir apakah dia terlihat seperti gosip di mata orang lain. Jian Tai Ding mengerutkan kening, jika wanita ini mengatakan yang sebenarnya, apa yang salah? Sepertinya wanita ini berkolusi dengan penipu itu, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Paman Ming bertanya, selain nama panggilanmu, apakah ada bukti lain? Misalnya, ciri-ciri tertentu dari tubuhnya? Zhang Ji menjawab dengan ekspresi aneh, tubuhnya sama dengan duke. Dia memiliki beberapa tahil alat di tubuhnya, dan semuanya persis sama. Itu akan mudah untuk ditiru. Saya berbicara tentang beberapa hal yang tidak bisa dia tiru. Paman Ming agak malu, tetapi dengan keadaannya, dia tidak bisa membuat terlalu banyak keributan. Dia melanjutkan, misalnya, ukurannya, juga, tingkat keintimannya. Tidak mungkin dia bisa meniru hal-hal itu, kan? Semuanya persis sama. Wajah Zhang Ji memerah. Jika bukan karena Paman Ming yang memimpin diskusi, dia pasti sudah marah jauh sebelumnya jika dia ditanyai hal-hal itu. Ini bukan hanya, ciri-ciri tubuhnya, bagaimana dia menjadi intim, dan bahkan berapa lama dia bertahan sebelum dia datang, semuanya persis sama. Anda terlalu khawatir, dia adalah Adipati, kenapa kalian berdua terus memanggilnya palsu? Apakah anda pikir saya tidak tahu siapa pria saya dan akan tidur dengan siapapun? Zhang Ji mulai merasa malu. Dia telah dengan jelas mengkonfirmasi identitasnya, jadi mengapa mereka masih bersikeras bahwa Adipati itu palsu? Jangan bilang mereka tidak ingin duke kembali, dan malah ingin terus mendominasi duke dan military affairs manor. Sebagai seseorang yang telah tinggal di tempat seperti itu begitu lama, dia juga tidak bodoh. Ketika dia menyadari hal itu, wajahnya memucat dan ekspresi bahagianya memudar. Jian Taiding dan Paman Ming bertukar pandang, melihat keterkejutan di mata masing-masing. Apakah kamu mungkin dibius? Paman Ming bertanya dengan cemberut. Obat apa? Apakah anda tidak terus memperingatkan saya berulang-ulang kemarin? Saya tidak makan apapun setelah saya masuk, juga tidak minum apapun. Tidak ada bau aneh di dalamnya. Bagaimana saya bisa dibius? Zhang Ji tersipu. Dia masuk ke dalam hari sebelumnya seolah-olah dia menghadapi seorang tahanan, bertingkah sangat cerewet. Untungnya, Adipati itu murah hati dan tidak terlalu menyalahkannya. Ketika dia mengingat kemurahan hati dan kehangatannya, serta perasaan panas itu, dia merasa jantungnya mulai berdebar. Jika kamu tidak dibius, bisakah dia menggunakan semacam ilusi? Jian Taiding bergumam pada dirinya sendiri. Zhang Ji bukan wanita normal, dia juga terlatih dalam keterampilan spionase. Obat-obatan biasa tidak akan luput dari perhatiannya. Mata Paman Ming berbinar, itu memang sebuah kemungkinan. Dia dengan cepat mengajukan beberapa pertanyaan menyelidik kepada Zhang Ji, tetapi dia sadar dan tenang. Selanjutnya, dia mengingat semua detail dari malam sebelumnya dengan jelas. Tidak mungkin dia terpesona. Bahkan seni ilusi yang paling kuat pun meninggalkan beberapa jejak, tidak mungkin teknik seperti itu tidak memiliki kekurangan. Ekspresi Zhang Ji berubah dingin ketika dia selesai menjelaskan semuanya kepada mereka. Dia berbalik untuk pergi. Bagaimanapun, dia yakin pria lain adalah suaminya, namun kedua pria itu terus mengatakan bahwa dia bukan suaminya. Akankah dia benar-benar membiarkan dirinya dibodohi oleh pria yang tidak dikenalnya? Bukannya dia buta. Segala sesuatu dari malam sebelumnya begitu nyata. Ketika dia mengingat apa yang terjadi saat itu, dia merasa kakinya tiba-tiba menjadi lemah, dan tubuhnya juga terasa agak lengket. Dia pergi untuk mandi dan berganti pakaian sebelum mencari Adipati lagi. Setelah Zhang Ji pergi, Jian Taiding dan Paman Ming saling memandang dengan cemas. Apa yang dipikirkan Tuan Kedua? Apakah menurutmu dia disuap oleh Yu Yan Luo? Itu tidak mungkin. Kami tahu segalanya tentang Zhang Ji, dan dia selalu berada di bawah kendali kami saat ini, jadi kapan Nyonya Yu punya kesempatan untuk menghubunginya? Terlebih lagi, jika dia benar-benar telah disuap, dia pasti tidak akan mengatakan kata-kata bodoh seperti itu di depan kita. Paman Ming menggelengkan kepalanya setelah berpikir sejenak. Apa yang kamu katakan masuk akal? Ekspresi Jian Taiding tiba-tiba berubah. Dia melanjutkan, jika apa yang dikatakan Zhang Ji itu benar, penampilan, perilaku, dan bahkan preferensi kamar tidur orang ini persis sama dengan kakak laki-laki saya. Apa menurutmu ada kemungkinan dia benar-benar kakak laki-lakiku? Paman Ming mendengus dan menjawab, untuk apa kamu semua bingung? Dia jelas sudah mati. Petik 2. Tapi dia memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Bagaimana jika dia punya kartu truf? Mungkin kebangkitan ajaib tidak sepenuhnya mustahil. Jika tidak, bagaimana Anda menjelaskan pria ini di Manor kami sekarang? Jian Taiding bertanya, menelan dengan susah payah. Ekspresi Paman Ming juga mendung. Dia tidak menolak dengan tegas seperti sebelumnya. Bagaimana kalau kita pergi dan menyelidiki ini sendiri? Jian Taiding menyarankan. Bahkan suaranya mulai bergetar. Paman Ming tetap diam untuk beberapa saat. Pada akhirnya, dia menganggup dan menjawab, baik. Paman Ming tetap diam untuk menanggup dan menanggup dan menanggup dan menanggup dan menanggup. Paman Ming tetap diam untuk menanggup dan 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 menanggup